Hantu wanita berambut putih jilid 10. Ketika Gui Tiong Hian memegang kekuasaan, dia pernah peras kepala-kepala suku daerah perbatasan supaya mengirim lebih banyak upeti. Maka itu, orang-orang di Sintiang juga tahu bahwa dia itu adalah satu menteri dorna. Sesudah diperas 1-2 kali mereka ngambek dan tidak mau bayar upeti lagi, tapi kejengkelan mereka terhadap Gui Tiong Hian sampai sekarang belum terlupakan. Tuh It Heng tertawa dingin. Apa kau mau lihat orangnya? Dia tanya. Pali Yong bersiul nyaring dan panjang. Orang-orang yang sudah siap di luar lantas saja gusur masuk Chio Ho dan Hap Cho An. Dia pernah menginap beberapa malam di tendamu, kata It Heng, sambil menunjuk Chio Ho, masakah kau sudah lupa sebagai ikan dalam jaring? Mulutnya Chio Ho tidak hentinya memohon ampun. Buat mengentengkan dosanya, dia sebaliknya jadi menekan kawan-kawannya. Kata dia, siang jin, jika tidak mendapat perlindunganmu dan bengsat si ong ya, kira bagaimana sebagai orang ion yang sebatang? Kira aku berani bikin ribut-ribut di sini? Bengsat si terkejut, tapi dia coba loloskan diri. Hai, orang-orang hon benar-benar licik dia membentak. Tak salah lagi kau sudah suap orang ini supaya dia mengaku sebagai kaki tangannya Gui Tiong Hian guna menjelekan namaku. It Heng tertawa terbahak-bahak. Di tiap tempat di kolong langit terdapat orang-orang licik, dan orang licik bukan cuma terdapat di antara bangsa hon saja, katanya. Hapsat kek ong ya. Jika orang tidak percaya mulutnya orang hon ini, di sini masih ada orangmu yang setia. Ong ya. Aku mohon maaf hap choan menyambut dengan suara nyaring. Bermula Tiantek siang jin mengajak aku bersama-sama berusaha supaya kau dapat menjadi ketua perserikatan. Itu sebabnya aku jadi menyetujui dan bekerjasama dengan bengsat si ong ya dan utusan bo an chiu, untuk mempersatukan Tiansan Selatan dan Utara di hari nanti. Belakangan barulah aku ketahui, bahwa mereka mempunyai maksud lain mereka ingin gunakan diriku sebagai alat buat gantikan pali Yong Chiang Kun. Sesudah merampas kekuasaan tentara dari tanganmu, mereka mau jadikankah sebagai boneka, dan jika kau menulak, kau akan dibinasakan. Nanti, sesudah bangsa bo an merebut Tionggoan, Tiongkok, bengsat si ong ya akan telan berbagai suku dan berdirikan. Satu negara baru, yang akan berada di bawah pengaruh bo an chiu. Baru saja hap choan tutup mulutnya, suara gemuruh terdengar di seluruh lapangan. Kau punya bukti bengsat si membentak dengan penuh kegusaran. Kau menyembur orang dengan darah. Hapsat kek ong ya. Orangmu telah menjelekan namaku, aku akan bikin perhitungan denganmu. Kepala suku hap choan jadi bingung. Hap choan dia turut membentak. Kalau tidak ada bukti jangan kau bicara sembarangan. Bukti? Tentu saja aku mempunyai bukti jawab hap choan dengan tenang. Saat itu, tangannya tianteks yang jin sudah diayunkan dan satu garpu tusukan daging kerbau menyambar ke arah tenggorokan hap choan. It heng yang selalu waspada loncat menyambar garpu itu. Tianteks yang jin gunakan senjata guna menutup mulut saksi. Ini juga satu bukti tegas berseru it heng. Bekuk padanya tong noh membentak. Keadaan menjadi kalut. Dalam kekalutan mendadak terdengar suara jeritan. Tianteks yang jin kelihatan loncat naik ke atas satu panggung, yang didirikan buat sembah yang sesudah pemilihan ketua perserikatan, dengan tangan mengempit hui angkin. Tong noh. Paliong tiantek berseru sambil menyeringai. Kau beliap choan dan kedua orang hon ini buat mencelakakan diriku. Hektometer. Aku bukan orang yang gampang dipermainkan. Jiwa anakmu sekarang berada dalam tanganku. Sekali pencet saja, dia mampus sambil berseru begitu, jerijinya Tiantek menekan batang lehernya hui angkin. Pendeta jahat yang tak kenal malu. Hayo, lepaskan tong noh berteriak dengan kalap. Semua orang jadi gusar, tapi mengingat keselamatan hui angkin, tidak ada yang berani bergerak. Tiantek, kata kepala suku keksan. Mau bicara kau harus bicara baik-baik. Dengan hinakan satu bocah, namaku menjadi rusak. Benar, ada omongan harus bicara baik-baik, Tiantek tertawa. Aku sekarang tidak sudi berdiam lagi di tempat ini. Tong noh, kau antar aku pulang ke Tibet. Sesudah tiba di Tibet, aku kembalikan puterimu. Tiantek mengambil putusan begitu, karena dia tahu sudah tidak ada tempat lagi bagi dirinya di padang rumput Sinkiang. Tong noh gusar tidak kepalang. Mendadak dia lihat puterinya kedukan matanya. Hamaya, dia berseru. Kau jangan takut, aku akan luluskan tuntutannya. Siapa kata aku takut hui angkin berseru dari kempitannya Tiantek. Mendengar Tong noh sudah meluluskan, Tiantek jadi girang dan kendorkan tekanan jerijinya. Dalam hatinya Tiantek juga kuatir hawi angkin binasa, jika ditekan terlalu keras, dan kalau sampai kejadian begitu, dia tentu tidak akan dapat loloskan diri. Siapa tahu begitu lekas jerijinya kendor, tangannya Hamaya menghantam pundaknya dengan sekuat tenaga, di bagian yang sangat berbahaya. Tiantek keluarkan teriakan kesakitan, dibarengi dengan berontaknya Hamaya, yang pada lain saat, sudah berdiri tegak di atas panggung. Pukulan itu adalah pukulan yang sangat hebat. Masih untung tenaga hawi angkin sangat kecil. Jika tidak, Tiantek tentu roboh seketika itu juga. Meskipun begitu, dia rasakan sakitnya sampai ke tulang-tulang dan berteriak-teriak. Seperti kalap, Tiantek menubruk. Hui angkin berkelit sambil layunkan tangannya dan dua batang jarum menyambar ke arah musuhnya. Melihat menyambarnya senjata rahasia. Tiantek buru-buru kibaskan tangan bajunya guna menyampok kedua jarum itu. Kejadian di atas terjadi luar biasa cepat, sehingga orang-orang yang berdiri di bawah panggung tidak mengetahui, Kera bagaimana Hamaya dapat meloloskan diri. Cuma satu orang yang terkesiap melihat gerakannya Hui angkin dan orang itu. Tidak lain daripada Tuit Heng, karena pukulan itu adalah pukulan tunggal dari Giyokloset. Dahulu, ketika Giyokloset hantam kue-e-yeo-e-ci yang guna merampas selakuda emas, dia gunakan pukulan tersebut. Dan jarum itu juga adalah senjata rahasia tunggal dari Lian Nyesiang, yaitu Kiyu Heng Teng Heng Ciam. It Heng sama sekali tidak menduga bahwa di daerah padang rumput ini, dia ketemukan anak yang mewarisi kepandainya Giyokloset. Saat itu, Tongno, Palyong dan yang lain-lain memburu ke atas panggung. Sambil berseru keras, It Heng enjot badannya dan seperti burung, dia hinggap di atas panggung, sesudah loncati kepala banyak orang. Sesudah menyempok jarumnya Hui angkin, tiantek pentang lima jerijinya buat cengkeram kepalanya anak itu. Tapi tangan yang sedang turun itu kena ditangkis oleh It Heng, sehingga dia mundur sempoyongan beberapa tindak. Hui angkin segera loncat turun sambil tertawa dan lari ke pelukan alihnya. Mukanya tiantek pucat dan kedua matanya bersinar bagaikan api. Dia cabut pedangnya, yang dituruti oleh It Heng dan segera mereka bertempur. Di bawah panggung juga terjadi sedikit kekalutan. Melihat rencananya wancur. Beng Satsi berlalu dari tempat perhimpunan sambil ajak semua orang-orangnya. Sekarang aku tak sedih jadi ketua lagi dia berseru. Mulai ini waktu aku putuskan hubungan dengan kamu orang. Semua orang merasa mendongkol melihat sikapnya itu tapi mengingat dia adalah kepala dari suatu suku, maka mereka membiarkan Beng Satsi berlalu. Di atas panggung, tiantek sudah bertempur mati hidup melawan It Heng 162 jalan ilmu pedang Tian Leong. Dia jalani semuanya dan serang It Heng dengan seluruh tenaganya. Melihat musuhnya berkelahi seperti kerbau dila, It Heng melayani dengan sangat hati-hati dengan ilmu silat butongnya. Sementara itu, Hap Chuan menyerahkan sejumlah surat-surat kepada kepala suku Hap Sat Kek dan berkata, Cukong, Majikan, inilah bukti-buktinya. Itu semua adalah siasatnya Pak Leong. Dia tunggu sampai tiantek siang jin berangkat menghadiri perhimpunan, barulah menyerbu tendanya tiantek bersama Tuit Heng dan Hap Chuan. Beberapa muridnya tiantek dengan gampang dapat dibekuk semua. Dalam penggeledahan, Pak Leong ketemukan bukti surat-menyurat antara tiantek dan Beng Satsi. Di samping itu, dia dapatkan juga surat-surat yang membuktikan adanya persekutuan dengan utusan Bu An Chiu. Semua surat itu lalu diserahkan kepada Hap Chuan untuk diperlihatkan kepada kepala sukunya. Tak usah lihat kata kepala Hap Sat Kek. Aku merasa malu sudah menuntun Serigala masuk ke dalam kamar. Dahulu aku pun kena dikelabui, kata Hap Chuan. Sesudah membaca surat-surat itu barulah diketahui niatnya yang begitu busuk. Tongno menghampiri sambil menuntun Hoi Angkin. Sekarang segala apa sudah menjadi terang, bukti-bukti tak. Usah diperiksa lagi, katanya sambil tertawa. Sekarang marilah kita lihat jalannya pertempuran. Pergi kau bantu orang Hon itu, berkata kepala Hap Sat Kek kepada Hap Chuan. Dia adalah pemimpin dari satu partai dan tidak suka dibantu orang, jawab Hap Chuan yang sedikit banyak mengetahui kebiasaan kalangan rimba persilatan di Tionggoan. Waktu itu Tiantek sedang serang Tu It Heng secara hebat. Sinar pedangnya yang berkelebat-kelebat tak hentinya, seperti juga sedang kurung seluruh badannya It Heng. Ilmu silatnya Tiantek bukan main tingginya. Apakah orang Hon itu dapat melawan menang kata kepala Hap Sat Kek dengan perasaan khawatir? Beberapa hari berselang, aku juga masih beranggapan, bahwa ilmu silatnya Tiantek tidak ada tandingannya dalam dunia, sahut Hap Chuan dengan tenang. Apa benar ada orang yang lebih tinggi ilmu silatnya dari Tiantek tanya kepala Hap Sat Kek dengan perasaan kurang percaya? Orang Hon itu jauh lebih tinggi ilmunya, jawab Hap Chuan, yang lantas tuturkan pengalamannya di Gunung Mostako Kek bagaimana seorang diri It Heng layani Lui Bong, Chio Ho dan dirinya sendiri. Baru saja Hap Chuan habis cerita, jalannya pertempuran di atas panggung sudah berubah. Ilmu pedangnya It Heng sebenarnya lebih tinggi setingkat dari Tiantek. Jika barusan dia cuma membela diri adalah karena dia tidak mau berkelahi mati-matian dan mau tunggu lelahnya musuh. Sesudah keluarkan 162 jurus ilmu pedang Tian Leong tanpa dapat kemenangan, semangatnya Tiantek mulai runtuh dan silatnya mulai kalut. It Heng tak mau sia-siakan kesempatan itu. Sambil berseru dan menyerang hebat dengan pedangnya, sehingga Tiantek jadi repot sekali. Mendadak badannya Tiantek kelihatan mencelat maju dan pedangnya menikam bagian muka It Heng yang sedang terbuka. Selaka kepala Hap Sat Kek berseru sebab di akhir L.T Heng tidak akan bisa lolos dari serangan itu. Tiba-tiba kedengaran L.T Heng berseru, kena dan di lain saat, badannya Tiantek yang besar menggelinding jatuh ke bawah panggung dengan dada berlubang dan terus pewas. Ternyata, ketika lihat musuhnya menyerang dengan kalap, It Heng pancing dia dengan sengaja buka mukanya supaya diserang. Selagi Tiantek menyerang, It Heng barengi menikam dengan tikaman rahasia Butong Pei dan karena Tiantek tidak keburu menangkis, Dadanya sendiri yang berbalik kena tikaman. Hari ini barulah kedua mataku terbuka. Itulah baru ilmu pedang yang tidak ada bandingannya dalam dunia, kata kepala suku Hap Sat Kek sambil menghela nafas. Tongno tersenyum. Kalau dia lihat gurunya Hamaya, tak tahu dia bakal jadi bagaimana kagumnya, kata Tongno dalam hatinya. Sesudah binasannya Tiantek dan kaburnya Beng Satsi, pemilihan kepala perserikatan berjalan lancar. Dengan dukungan suara terbanyak, kepala suku Lopo, Tongno, diangkat sebagai kepala perserikatan berbagai suku di Sinki yang utara. Upacara pelantikan diikuti dengan sorak-sorai. Yang gemuruh, dan sesudah itu semua orang bersukaria sehingga pagi. Kepala Hap Sat Kek berulang-ulang mengaturkan terima kasih kepada It Heng dan malahan mengundang juga pemuda itu supaya berdiam terus di tempatnya guna mengajar silat kepada pahlawan-pahlawan Hap Sat Kek. It Heng tolak dengan manis undangan itu dan buru-buru pergi cari Tongno. Waktu L.T. Heng menghampiri, Tongno dan Hui Angkin sedang menyaksikan pacuhan kuda. Ongya kata L.T. Heng. Dapatkah aku bicara sedikit? Ah, aku memang mau cari kau, kata Tongno. Dalam tiga hari ini, kau sudah menolong jiwa kami, ayah dan anak. Aku tak tahu, kira bagaimana harus membalas budimu. Hui Angkin juga senang pada pemuda itu. Siok-siok, paman, kata dia sambil tertawa. Kau benar mulia. Kalau bukan kau, aku tentu sudah kena dicengkeram oleh pendeta itu. Guru ku kata, lelaki jarang yang baik dan kalau sudah besar, aku harus berhati-hati. Tapi aku lihat kau baik sekali. It Heng tertawa getir. Sambil tuntun putrinya, Tongno segera menyingkir dari orang banyak dan bersama-sama L.T. Heng. Mereka jalan perlahan-lahan di padang rumput yang luas itu. Ketika itu, langit terang tak berawan, sedang ribuan bintang adalah laksana intan-intan yang bertaburan di atas layar yang biru. It Heng mengawasi bintang-bintang di langit dengan metu mendong dengan mulut kemak kemik. Tongno jadi haran. Chuan Tu, dia tanya. Apakah yang kau mau katakan? Terlebih dahulu aku minta Kasudi memaafkan, jawab It Heng. Bolehkah aku tanya, siapa guru putrimu ini? Guru pesan, aku tak boleh memberitahukan siapa juga, jawab Hamaya sambil mengedipkan matanya. Chuan Tu tidak boleh disamakan dengan orang lain. Bolehlah kau beritahukan, kata ayahnya sambil tertawa. Kalau begitu, ayah saja yang kasih tahu. Kalau nanti guru tahu, dia tak marahi diriku, kata Hamaya. Ah, benar-benar murid yang baik, Tongno tertawa berkakakan. Chuan Tu, dengarlah ceritaku, Tongno mulai menutur. Pada kira-kira sepuluh tahun berselang, aku pernah datang di Pak Hia buat membayar upeti. Waktu itu kaisarnya masih berusia sangat muda dan beliau, perlakukan aku dengan baik. Waktu mau pulang, dia menghadiahkan banyak barang berharga, tapi justru karena barang-barang itu, hampir-hampir hilang jiwaku. Kenapa? Apa tidak ada pengantar, tanya It Heng. Ah, justru pengantar-pengantar itu yang menjadi bangsatnya, kata Tongno. Syukur ajaku belum sampai dan pada saat yang sangat berbahaya, satu enghiong wanita mendadak muncul dan menolong jiwaku. It Heng belum pernah mendengar cerita itu, tapi dia lantas dapat menduga. Gio Kloset katanya. Gio Kloset? Bukan, dia bernama Lian Nyesyang, jawab Tongno. Sekarang dia berada di padang rumput dan banyak orang menamakan dia Pek Hoat Moli. Meskipun rambut geruku putih semua, tapi parasnya luar biasa cantik, Hui Angkin menyeletuk. Senang benar, kalau aku bisa secantik dia. Hatinya It Heng terkejut, tapi sebelum dapat menanya lebih jauh, Tongno sudah berkata lagi, dia adalah penolongku yang nomor satu. Waktu itu, aku berkata begini padanya, kalau kau pada suatu hari bisa datang di Tian San datanglah ke tempatku. Ketika itu, aku bicara sekedar buat mengutarakan perasaan terima kasih. Tapi, siapa sangka, pada beberapa tahun yang lalu, dia benar-benar datang. Dia belum melupakan aku dan pada suatu hari dia datang berkunjung. Waktu bertemu Hamaya, dia merasa suka sekali. Mungkin cuma mau berdiam satu-dua hari saja, tapi setelah bertemu dengan Hamaya, dia menetap agak lama. Sekarang dia di mana It Heng putuskan omongan orang. Jangan kesusu, aku nanti ceritakan, kata Tongno. Dia kata, dia mempunyai satu sahabat yang berdiam di puncak selatan dari gunung Tian San. Sahabat itu mempunyai satu murid yang berbakat sangat baik, maka itu, dia juga ingin mengambil murid, supaya tidak jadi kalah. It Heng tersenyum. Dia ingat adatnya Lian Nye Xiang yang tidak mau kalah sama orang, dan sampai urusan murid, dia sungkan kalah dari Gak Beng Kie. Dia ingat itu kata-kata yang memilang bahwa gelombang Tiang Kang yang sebelah belakang mendorong gelombang yang sebelah depan, seperti juga itu murid-murid kecil yang berbakat, yang di hari kemudian mungkin akan lebih menang dari guru-gurunya. Mengingat begitu hatinya menjadi terhibur. Dia ingat, Gak Beng Kie mempunyai Yo In Cong, Lian Chie Chie mempunyai Hoi Ang Kin, sedang dia sendiri mempunyai Sin Leong Chu. Begitulah Hamaya lantas dijadikan muridnya, Tongno lanjutkan penuturannya. Aku sungguh girang. Hamaya sekarang sudah belajar dua tahun lebih. Chu On Tu, apa ilmu silatnya boleh juga? Hebat sahut It Heng. Tapi sekarang di mana dia adatnya sangat luar biasa, jawab Tongno. Tiap kali. Datang dia cuma berdiam sepuluh hari atau paling lama setengah bulan buat beri pengunjukan kepada Hamaya. Sesudah itu, dia pergi lagi. Saban tahun dia datang tiga sampai lima kali. Sayang sungguh kau datang terlambat beberapa hari, kata Hamaya. Kalau tidak, kau dapat bertemu dengannya. Ilmu pedangnya lebih hebat daripada kau. Aku pernah saksikan, dengan sekali loncat ke atas pohon, dia dapat tikam seekor burung kecil dengan pedangnya. Ah, sungguh menyesal. Tapi, tahukah kau ke mana dia mau pergi? Aku tidak tahu, kata Tongno. Kalau pergi, dia belum pernah memberitahukan tujuannya. Tapi kali ini, dia ada pesan omongan. Omongan apa? Tanya It Hang dengan cepat. Sebelum berangkat, dia kasih tahu, bahwa sekarang ada satu sahabat yang sedang cari padanya. Tapi, dia belum mau ketemui sahabat itu. Dia pesan aku, kalau ada orang tanya-tanya tentang dirinya, bilang saja, jangan terburu nafsu, nanti juga bisa bertemu. Benar It Hang menegaskan dengan kegirangan. Ayahku belum pernah dusta, selakhui angkin sambil mancungkan mulutnya. Cuantu, kata Tongno. Kalau begini, kau adalah sahabat yang sedang mencari padanya. Betul, jawab It Hang. Sehabis berkata begitu, dia dongak memandang ke langit yang bersih. Ketika itu, seperti juga seng langit, hatinya It Hang bebas dari gumpalan awan. Dalam beberapa tahun, baru sekarang dia merasa gembira. Siok-siok, kau juga suka memandang bintang tanya Hui Angkin. Ya, jawabnya. Aku suka memandang sinar bintang. Bintang-bintang itu sebenarnya sangat jauh, tapi kelihatannya dekat sekali. Sehabis berkata begitu, It Hang tertawa tanpa merasa. Mana anak kecil mengerti omongannya, pikir dia. Guru ku juga suka memandang bintang, kata Hui Angkin sambil menunjuk tepi langit. Guru ku kata, dia adalah sebutir pakek C.E., bintang di tempat yang paling utara, di tepi langit. Bintang itu baru bersinar kalau tidak terdapat tawan di langit. It Hang mendadak sadar. Waktu dia dongak lagi malam sudah hampir berganti siang dan sinar bintang pun sudah mulai guram. Lewat beberapa hari, It Hang ambil selamat berpisah dari Tongno dan putrinya. Dia pergi dengan hati girang. Dia tahu suatu waktu Giyokloset dapat berada di dampingnya dan mengawasi dirinya seperti Seng Bintang. Siapa tahu, kalau malam ini atau besok dia dapat bertemu dengan jiwa hatinya itu. Demikianlah, dengan penuh harapan dia berkelana di padang rumput. Sepuluh hari lewat, setengah bulan, sebulan, dua bulan, tapi Giyokloset belum juga muncul. Perlahan-lahan harapannya menipis dan semangatnya yang terbangun merosot kembali. Mendadak dia ingat Sin Leong Chu, dia ingat itu kedua kuntum kembang dewa di puncak onta. Mengingat begitu, dia lantas tujukan kakinya ke arah gunung Boksip Tatkek buat. Menunggu bunga, sekalian menantikan kedatangannya Lian Chie Chie. Belum jalan berapa jam, It Heng ketemukan tanda-tanda orang Kangou. Di atas batu kadang-kadang dia lihat guratan-guratan luar biasa, dan kadang-kadang dia tampak gambar kepala anak panah di atas tanah. Tapi sebagai orang yang berkepandayan tinggi, nyalinya It Heng besar dan tidak guberi segala tanda itu. Suatu hari ketika dia tiba di padang pasir, udara mendadak berubah dan Topan menyambar-nyambar, sehingga gundukan-gundukan pasir berpindah-pindah akibat tiupan seng angin. It Heng tahu, Topan di padang pasir sangat berbahaya, dan jika tidak waspada, manusia bisa dikubur hidup-hidup di bawah bukit pasir. Dalam beberapa tahun ini It Heng sudah banyak juga pengalamannya. Dia tidak jadi bingung dan buru-buru cari tempat yang selamat buat sembunyikan diri. Tidak lama kemudian, Topan menjadi reda. Topan itu cepat datangnya dan cepat juga perginya. It Heng segera keluar dari tempat sembunyinya guna meneruskan perjalanan, supaya dapat menyeberangi padang pasir terlebih cepat. Mendadak, kupingnya dengar suara orang sedang bertempur. Karena ingin tahu, dia tujukan tindakannya ke arah itu. Di kejauhan, ia lihat seorang wanita muda lari di depan, sedang di belakangnya memburu dua orang lelaki. Wanita itu sangat cepat larinya, tapi kena dicandak juga. Begitu kecandak, wanita tersebut melawan dan mereka lantas bertempur. Karena pernah satu kali membuat kesalahan, Kini It Heng ambil putusan untuk berhati-hati sebelum turun tangan. Dia menghampiri sambil mengawasi orang-orang yang bertempur. Mendadak dia kaget dan heran, sebab kedua lelaki itu adalah Sin Tai Goan dan Sin It Goan. Apakah? Tio Hian Tiong sudah kena diubrak-abrik oleh tentara negendiatanya dalam hatinya. Kalau bukan begitu, kedua anak emas itu tentu tidak bisa datang di padang pasir. Tapi siapa adanya wanita itu? It Heng raba pedangnya. Tiba-tiba dia dengar seruan, Tu To Ako It Heng terkesiap. Aku Lok Ho A. To Ako, bantui aku berseru lagi wanita itu. It Heng kaget dan girang dengan berbareng. Wanita itu ternyata adalah putri kedua dari Pek Se To Jin. Dia ingat, waktu masih berada di Siong San, Lok Ho A. baru berusia 7-8 tahun, dan sekarang sudah begitu besar. Apa Pek Se Susok Turut datang? It Heng tanya dalam hatinya. Tapi dia tidak sempat memikir banyak. Ilmu silatnya dua saudara Sin bukan sembelarangan dan Lok Ho A. berada dalam bahaya. Sambil membentak, dia cabut pedangnya dan menerjang. Manusia masih hidup masih dapat bertemu, kata Sin Tai Goan sambil tertawa menyeramkan. Sungguh tak disangka aku bisa ketemu kau di sini. Kenapa kalian hinakan sumo aiku mentak tu It Heng? It Goan tertawa terbahak-bahak. Susiokmu sendiri kami mau hinakan. Habis mau apa kau katanya? It Heng gusar bukan main dan lantas menikam. Baru saja bergerak, kedua saudara Sin jadi terkejut. Mereka tidak menduga, dalam beberapa tahun, ilmu silatnya It Heng sudah maju begitu jauh. Jika dua kerubuti satu, meskipun belum tentu bisa menang, dua saudara Sin bisa juga berada di atas angin. Akan tetapi, di samping It Heng, masih ada Ho Lok Ho A. Biar ilmu silatnya Lok Ho A kalah jauh dengan It Heng, akan tetapi biar bagaimana juga, dia telah mendapat pelajaran butong yang tulen dan di samping itu, dia sangat pintar. Tiap kali It Heng mendesak, begitu ada kesempatan baik, dia kirim tikaman atau sabetan berbahaya, sehingga kedua saudara jadi repot dan harus waspada sekali. Sesudah lewat beberapa puluh jurus, Sin It Heng kena satu tikaman dan terpaksa berkelahi mundur. Sin Tai Heng jadi hilang nafsu berkelahinya, maka, sambil lindungi adiknya, dia loncat kabur. Tu It Heng juga tidak mengejar. Kenapa kau jadi bertempur dengan mereka It Heng? Tanya Lok Ho A. Apa peksa susu luk turut datang? Lok Ho A bersihkan pasir di mukanya dan sambil tertawa dia menyahut, jika ayah tidak turut, bagaimana aku bisa datang di sini dengan sendirian? Hatinya It Heng berdebar-debar. DJI supaya selalu memikirkan kau dan dia masih sangat menginginkan kau menjadi Chiang Bun, kata Lok Ho A lebih lanjut. Maka itu dia minta ayah datang kemari buat coba cari padamu. Chie Chie sudah menikah. Beberapa tahun yang lalu, Chie Hu, suami kakak perempuan, masih berdiam di Butong, tapi sekarang sudah balik ke Ngotai, bersama-sama Chie Chie. Karena itu, cuma aku sendiri yang berada di damping ayah dan kita sangat kesepian. Aku juga sudah tidak betah tinggal di Butong. Maka itu, aku mendesak supaya ayah ajak aku datang kemari, dan belakangan ayah meluluskan juga. Lok Ho A adalah satu gadis yang lincah, disertai dengan sifat anak-anak yang nakal, sehingga dia jadi simpatik sekali, berbeda dengan saudara perempuannya yang pendiam. It Heng tidak berkata-kata. Otaknya berputar, kira bagaimana dia harus menghadapi paman gurunya itu, kira bagaimana dia harus menolak buat balik ke Butong. Setibanya di sini, Lok Ho A melanjutkan penuturannya. Air dalam kantong tinggal sedikit. Di sana ada satu bukit dan di situ semar-samar kita lihat satu gua. Ayah bilang, dalam gua itu mungkin ada air dan dia lantas pergi ke situ. Karena aku merasa lelah, ayah suruh aku tunggu saja di sini. Tidak diduga, sesudah ayah pergi, lantas turun angin besar. Aku mengumpet dalam solokan, dan sesudah seng angin reda, muncullah kedua orang itu. Setau bagaimana mereka kenal nama ayah dan lantas mengubar aku. Ah, jika kau tidak datang, aku tentu celaka. It Heng memandang ke arah yang ditunjuk Lok Ho A. Benar saja di kejauhan dia lihat satu bukit kecil. Padang pasir itu tidak seberapa besar dan terletak di antara dua padang rumput yang luas. Sesudah mengawasi beberapa lama, It Heng berkata, Susok adalah seorang yang biasanya bijaksana. Letaknya bukit itu tidak terlalu jauh dari sini, kenapa Susok tidak dengar teriakanmu? Ya, aku pun heran, kata Nonah Ho. Buru-buru mereka menghampiri bukit itu. Di situ tidak terdapat bayangannya Pek Seto Jin. Gua itu tidak besar dan di dalamnya terdapat banyak pasir. It Heng merasa sangat heran. Mendadak terdengar teriakan Lok Ho A. Waktu It Heng menghampiri, tangan gadis itu menunjuk kepada rumput di luar gua, dan di atas batu-batu sekitar itu, terlihat tanda-tanda darah. Paras mukanya Lok Ho A. jadi pucat. Apakah ayah dicelakakan orang dia berkata dengan suara ditenggorokan? It Heng pun terkejut. Dia memeriksa dengan teliti. Selain beberapa tetes darah, tidak ada lain tanda yang mencurigakan. Adik Ho A., jangan khawatir, dia menghibur. Jika susyok dibunuh orang, tanda darah tentu bukannya cuma sebegitu. Habis kemana perginya ayah? Topan di padang pasir sandal besar kekuatannya, kata It Liyang. Kalau turun topan, kadang-kadang bukit pasir berpindah-pindah sehingga orang bisa kesasar. Mungkin sekali susyok juga kesasar. Beberapa tetes darah itu mungkin adalah darahnya susyok yang luka akibat hantaman batu pasir yang berterbangan. Hatinya Lok Ho A. jadi tetap, sebab dia anggap keterangannya It Heng cukup beralasan. Waktu dua bangsat itu ketemu aku, dia sebut nama ayah, seperti juga terdapat permusuhan antara mereka dan ayah. Jika mereka mempunyai kawan, aku khawatir kawannya nanti bentrok dengan ayah, kata Lok Ho A. Aku kenal kedua bangsat itu, kata It Heng. Sebetulnya mereka tidak mempunyai dendam pada susyok. Selainnya begitu, ilmu silatnya susyok sangat tinggi, maka kita tak usah khawatirkan beberapa bangsat kecil. Apa yang aku khawatirkan adalah susyok kesasar. Demikianlah mereka lalu cari peksek di padang pasir itu, tapi sesudah jalan setengah harian, peksek belum juga dapat diketemukan. Ketika itu, matahari sudah mulai silam ke barat, angin dingin sudah mulai turun. Susyok tentu tidak bisa hilang, kata It Heng. Mungkin sekali karena tidak dapat mencari kau, dia sudah pergi ke padang rumput itu. Sekarang, sudah mulai gelap. Hawa malam di padang pasir sangat dingin dan kita juga tidak mempunyai tenda. Maka itu lebih baik kita pergi ke padang rumput untuk beristirahat di situ. Tidak lama mereka berjalan, mereka sudah tiba di padang rumput. Ketika itu ribuan bintang sudah muncul di atas langit yang biru. Jauh, di tepi padang rumput, orang dapat lihat puncak-puncak tinggi dari gunung Tian San, sedang puncak es yang tertutup salju bersinar seperti marmer yang mengkilap. Angin menderu dengan perlahan dan kambing-kambing berlari-larian. Demikian pemandangan malam di daerah perbatasan itu. It Heng Jongak mengawasi langit. Mendadak dia menghela nafas. Sepuluh tahun tidak bertemu, kau sekarang sudah begini besar. Waktu berlalu seperti melesatnya anak panah. Bagaimana orang tidak menjadi terharu, Loh Hoa angkat mukanya. Tuh, toh aku, katanya sambil tertawa. Kau benar awet muda, masih sama seperti dahulu, cuma hitaman sedikit. Aku masih ingat, ketika kau pertama naik di Siong San, kau tampak kemalu-maluan seperti lagaknya satu gadis. Waktu ayah perkenalkan kau dengan Chie Chie. Di belakangmu, aku dan Chie Chie tertawakan kau. Hai waktu itu kau masih gendong-gendong aku. Apa kau masih ingat? Mana bisa lupa It Heng tertawa getir? Dia ingat, kalau waktu itu bukan gara-garanya Pekse Tojin, dia dan Gio Kloset tentu tidak bakal menemui begitu banyak gelombang. Tuh, toh aku, apakah kau mau pulang? Tanya Loh Hoa. Padang rumput di daerah perbatasan ini adalah rumahku. Buat apa aku pulang? Jawab It Heng. Sesudah berdiam beberapa saat, dia bertanya, bagaimana keadaan di Butong San sekarang? Apa Jie Supeh sehat? Sedari kau pergi, Jie Supeh selalu berdiam di dalam kamar dan tidak mau keluar, menerangkan Loh Hoa. Dia sekarang banyak lebih loyo. Pada musim merontok tahun yang lalu dia menderita sakit berat dan mulutnya selalu menyebut-nyebut kau dan minta ayah cari padamu. Sekarang di atas gunung banyak lebih sepi. Tak seperti dahulu. Mendengar begitu It Heng kembali menghela nafas panjang. Saat itu, depan matanya terbayang parasnya Oe Ye Yap Tojin, yang, dengan kedua matu yang bersorot angker dan memohon, mengawasi dia. Mendadak gak merasa, bahwa meskipun paman-paman gurunya menyebalkan, mereka juga harus dikasehani. Tuh To'ako, benar-benar kau tidak mau pulang tanya pula Loh Hoa. Ya. Tidak pulang, kau sudah dapat cari dia tanya Loh Hoa. Siapa It Heng menegaskan dengan hati bergebar? Urusan To'ako dengan Giyok Loset, tidak ada manusia di kolong langit yang tidak mengetahui, katanya sambil tertawa. Sayang aku belum pernah berjumpa dengannya. Paman-paman guru bilang, dia adalah musuh umum partai kita, sedang ayah sangat benci padanya. Tapi Cie Cie belum pernah berbicara jelek tentang dirinya. Dan kau tanya It Heng. Aku belum pernah ketemu, bagaimana bisa tahu jawab Loh Hoa. Paman-paman guru semua menamakan dia iblis perempuan. Tapi aku merasa, bahwa sebagai satu wanita dia bisa menjegoi rimba persilatan, biar bagaimana juga dia adalah wanita jantan. It Heng tidak kata apa-apa. Dia cuma tertawa. To'ako, benar-benar kau mau mati sama-sama di adi daerah perbatasan Inin Onahomendesak. Aku belum berjumpa dengan dia, kata It Heng. Dia adalah seperti topan di padang pasir, datangnya mendadak sambil menggulung pasir kuning, perginya juga dengan tiba-tiba. Seng angin yang agak besar kembali turun. Hawa menjadi semakin dingin. Di kejauhan mereka lihat sinar api. Itulah api unggun rakyat gembala guna menghangatkan badan, kata It Heng sambil menunjuk api itu. Penduduk di sini sangat ramah-tamah terhadap tetamu. Aku pikir baik kita pergi ke sana buat lewati malam yang dingin ini. Sehabis berkata begitu, It Heng lalu mengajak Loh Hoa berjalan ke arah api itu. Di seputar api unggun itu terdapat sejumlah orang hapsat kek dengan belasan onta yang menggendong barang-barang. Rupanya mereka orang dagang bukan rakyat gembala. Melihat datangnya It Heng dan Loh Hoa mereka mengawasi dengan meceheran. Antara mereka ada yang mengerti bahasa Han? Sesudah It Heng ceritakan bahwa mereka kesasar akibat turunnya angin, dua orang lantas bangun dan mengundang It Heng dan Loh Hoa duduk. Saudagar di padang pasir tidak mempunyai tempat tinggal yang tentu dan berdagang sambil mundar mandir. Sengonta adalah rumahnya. Mereka pergi berdagang dengan seluruh keluarga, dan oleh karena padang pasir banyak bahayanya, beberapa keluarga bergabung jadi satu dan berjalan bersama-sama. Kereh hidup mereka tidak banyak bedanya seperti rakyat gembala. Orang-orang suku hapsat kek paling suka menyanyi dan menari. Pemuda-pemudi lalu mengitari api unggun sambil menyanyi, dan di antara mereka, seorang gadis mempunyai suara yang sangat bagus. Sesudah nyanyi beramai, gadis itu nyanyi sendirian. Satu pemuda mengambil Oh Kim sebagai tetabuhannya. Karena sudah berdiam beberapa tahun, It Heng mengerti juga bahasa hapsat kek. Nyanyian gadis itu berbunyi seperti berikut. Pasir kuning-kuning, ditiup topan. Elang melayang-layang, ingin turun ke bawah. Kanda, kau adalah seng elang itu. Kau tak takut angin, tak takut pasir. Tapi jangan turun, jangan turun ke bawah. Pasir kuning-kuning, ditiup topan. Elang melayang-layang, ingin turun ke bawah. Ku bukan tak takut angin dan pasir, untuk berjumpa denganmu. Dinda, ku tunggang angin buat ajak kau pulang ke rumah. Di tengah malam yang sunyi dan di antara alam padang rumput yang indah, nyanyian itu sungguh merdu. It Heng jadi seperti orang kesengsem. Sayang aku bukannya seng elang, dialah, Gio Closet, yang menjadi elang. Tapi dia tak sudi tunggang angin buat mencari padaku, demikian It Heng berkata dalam hatinya. Sesudah mereka menari dan menyanyi lagi, satu pemuda menghampiri dan berkata, Kami mohon kedua tetamu yang terhormat juga sudi menyumbang satu nyanya versatu orang lantas sang surkan Oh Kim kepada Holokoa dan minta It Heng nyanyi terlebih dahulu. Ketika itu It Heng sedang diliputi kesedihan, care bagaimana dia mempunyai kegembiraan buat menyanyi. Akan tetapi, undangan itu adalah adat istiadat suku hapsat kek yang tak mungkin ditolak. Jika It Heng menolak, artinya dia tidak senang dan melanggar adat. Karenanya dia lantas menyanyi. Mete memandang kepada penghidupan yang ngambang laksana awan. Klipping mendengar suara Kim yang mengharukan, Chow Wakeh, orang dari Chow, yang patah hati merajuk dengan penasaran. Pendaki gunung, layari air buat cari sedikit hiburan. Rumput layu selebar bumi, anggrek menyiarkan bebawan wangi. Daun kuning jatuh sendiri. Awan mendung, bersusah hati. Jika langit mengenal cinta, langit pun menjadi tua. Kemenyesalan bergumpal di dada, tak habis-habisnya. Keberuntungan yang lampau, hanya impian belaka. Begitu sadar, tak tahu lagi ke mana carinya. Ketika nyanyi sampai pada bagian. Jika langit mengenal cinta, langit pun menjadi tua. It Heng hampir-hampir mengeluarkan air mete sedang suaranya pun kedengaran sedih sekali. Dia ingat dahulu di Benggoat Kiap. Gia Kloset pernah berkata begini. Di kolong langit mana ada orang yang selamanya muda? Jika langit sama seperti manusia, yang mempunyai banyak pikiran dan banyak kekesalan, Seng langit juga bisa menjadi tua. Kita bertemu satu kali lantas cekcok satu kali. Lain kali, jika kau bertemu dengan aku, mungkin sekali rambutku sudah putih semua. Tidak disangka, kata-kata Gia Kloset itu sekarang sudah menjadi satu kenyataan. Adalah karena dia ingat kecintaannya, maka baru Sanit Heng nyanyikan Syair Hobo Ancu itu, buah kalam suncu dari Ahalas Song. Sesudah It Heng berhenti menyanyi, semua orang tidak merasa gembira. Meskipun suku Habsat Kek tidak mengerti bahasa Han, akan tetapi mereka dapat mendengar lagu dan suara yang menyedihkan itu. Orang sedang bergembira, kenapa diam menyanyikan lagu begitu Lok Hoa berkata dalam hatinya. Maka itu, sebelum diminta, dia sudah kata, biarlah aku nyanyikan satu lagu, dan lalu menyerahkan Oh Kim kepada It Heng. Tumalam angin meniup perlahan. Cagak menklok di dahan liu. Rembulan di tepi langit. Sunyi senyap. Keret tergantung di gaotan emas. Lampu padam dalam tempayan perak. Tidur nyenyak atas seranjang banji. Anggrek semerbak dalam kelambu sulam. Mendadak suara kaki dekat jendela. Tapi tak kelihatan si dia yang tercinta, ah, mungkin anak-anak unjuk kenakalan. Buka pintu mau keluarkan makian. Tapi tak kelihatan satu manusia. Cuma bayangan bambu, rontokan bunga. Menghelah nafas, sesali lamunan. Itulah satu nyanyian rakyat di daerah Kang Lam yang ngeri yang gembira. Sehingga suasana kembali jadi gembira. Nona nyanyi bagus sekali, kata satu pemuda hapsat kek seraya mengangsurkan satu ohkim yang mahal sebagai hadiah. Ithang beritahukan bahwa hadiah itu adalah satu kehormatan, sehingga tak dapat ditolak, dan Lokhoa pun lantas menerimanya sambil tertawa. Pemuda pemudi hapsat kek merasa tertarik sekali pada Lokhoa yang simpatik dan mereka mengerumuni Nona Ho untuk diajak bercakap-cakap. Kalian datang dari mana? Tanya Lokhoa. Kami datang dari ih dengan melintasi padang pasir cemalahan, jawab satu pemuda. Lokhoa tergerak hatinya dan terus menanya, apa di tengah jalan kalian pernah bertemu dengan seorang pendekta Lokhoa lalu lukiskan romen ayahnya. Oh, betul ketemu jawabnya apa di akawanmu. Pendekta itu luar biasa. Mukanya mengunjukkan kegusaran. Dia menunggang kuda di tengah sejumlah ihama. Apa? Lama Lokhoa heran dan terkejut. Ayah belum pernah mempunyai hubungan dengan ihama. Betul. Kita juga heran, jawab pemuda itu. Apa pendekta itu diikat di atas kuda Lokhoa semakin berkhawatir. Pemuda itu geleng-geleng kepalanya. Kami tidak lihat terang. Pendekta itu, yang berada di tengah-tengah sejumlah ihama kelihatannya gusar dan jengkel sambil tundukan kepalanya. Mereka larikan kuda keras sekali, dan beberapa orang antara kami yang tak keburu menyingkir, sudah kena dipecut beberapa kali. Kejurusan manakah mereka jalan tanya Ritheng? Kejurusan yang kita lewati, jawabnya. Kalau begitu, kata Ritheng, mereka juga mau lintasi padang pasir cemalahan. Ritheng gam beberapa saat mendadak, dari kantongnya dia keluarkan beberapa soat lian. Coba kau lihat beberapa soat lian ini Ritheng menyuruh. Teratai salju itu dipetik L.T. Heng waktu dia mengunjungi Hui Beng Siansu di puncak utara Tian San. Kembangnya besar dan putih meletak berbagai kan salju. Orang-orang hapsat keh semua merasa kagum sekali. Soat lian semacam ini, kami belum pernah lihat. Di mana kau petik tanya satu antaranya. Jika aku tukar soat lian ini dengan seekor onta dan satu. Tenda, apakah suka tanya Ritheng? Onta gampang didapat, soat lian sukar dicari. Soat lian ini berharga lebih mahal daripada seekor onta, jawab satu antaranya. Tapi buat aku, onta sukar didapat, soat lian gampang dicari. Jika kalian suka, kita tukar saja, kata pula Ritheng. Mereka jadi girang. Mereka serahkan onta, tenda, ditambah dengan beberapa alat untuk dipadang pasir dan makanan kering dan terima soat lian itu dengan gembira sekali. Pada esok paginya, Ritheng dan Lokhoa berpisahan dengan orang-orang Hapsatke. Mereka lalu naik ke punggung onta, perlahan-lahan menuju ke arah barat. Kenapa kau mau gunakan onta? Bukankah kita dapat jalan lebih cepat? Tanya Lokhoa. Padang pasir cemalahan adalah sangat luas, jawab Ritheng. Selain itu kau juga tidak biasa dengan keadaan padang pasir. Tanpa ini perahu padang pasir, bagaimana kau dapat menyeberanginya? Aku sungguh tidak mengerti kenapa ayah jalan bersama-sama rombongan lama, kata pula Lokhoa. Apa ayah ditangkap? Tapi ayah belum pernah datang di daerah perbatasan, sama sekali belum pernah berhubungan dengan kaum Ihama. Sungguh heran. Itheng jadi ingat kepada lama Tian Leong Pei. Tapi kira bagaimana Ihama Tian Leong bisa kenal Peksek? Di samping itu, Itheng ingat bahwa ilmu silatnya Peksek pun sangat tinggi dan tidak gampang-gampang kena dibikin celaka. Sekarang ada warta mereka sudah masuk di padang pasir, maka kita pun tak dapat berbuat lain daripada coba menyelidiki, demikian kata Itheng. Berjalan di padang pasir, ada baiknya juga jika mereka ada berdua, sehingga tidak terlalu kesepian. Holokhoa adalah seorang gadis remaja yang baru berusia 17-18 tahun. Ini adalah buat pertama kalinya dia mengunjungi daerah perbatasan dan hatinya penuh dengan keheranan melihat pemandangan lautan pasir. Selainnya itu, dia juga belum banyak pengalaman mengenai Kang Ho dan sering menanya ini atau itu kepada Itheng. Demikian, mereka jalan sambil bercakap-cakap dan hari berlalu dengan cepat. Cuma saja tiap kali Holokhoa sebutkan Giyokloset, Itheng selalu tertawa dan tidak mau bicara. Di tengah jalan, sering mereka ketemukan tapak onta dan kuda, tapi tapak-tapak itu sangat samar karena ditutup lagi dengan pasir yang berterbangan. Sesudah jalan kurang lebih setengah bulan, tepi daratan belum juga kelihatan, sehingga Lokhoa jadi tidak sabaran. Pada suatu maghrib turun angin dan awan kuning kelihatan naik ke atas. Malam ini rasanya bakal turun angin besar. Kita harus pasang tenda dengan membelakangi angin, kata Itheng. Benar saja malam itu turun angin besar. Tendanya Itheng diikat dengan batu besar di empat penjuru, sedang seng onta yang meringkuk di luar tenda merupakan tembok buat menahan angin. Tapi meskipun begitu, tenda bergoyang-goyang karena santernya angin. Aku tak menduga angin di padang pasir begini hebat, kata Lokhoa. Sekarang belum musim angin, kata Itheng sambil tertawa. Kalau sudah musim angin, bukit pasir bisa berpindah-pindah. Manusia atau binatang yang mengandang di tempat yang melawan angin bisa digulung ke tengah udara. Selainnya onta, segala apa tak dapat menahannya. Angin ini tidak seberapa besar. Rasanya tidak lama keadaan akan menjadi reda. Benar saja tidak lama angin meniup lebih perlahan. Mendadak seng onta berbunyi keras. Itheng loncat keluar dan lihat dua bayangan manusia muncul dari samping onta. Angin masih belum reda. Cuan-cuan kenapa tak mau masuk ke dalam tenda, kata Itheng sambil mengacungkan tangannya. Dua orang itu berdiri diam. Mereka mengenakan pakaian orang Han. Kuda kami roboh ditiup angin, kata satu di antaranya sambil memberi hormat. Binatang tersebut hampir mati dan tidak dapat ditunggangi lagi. Terima kasih banyak buat undangan siang Kong, Cuan. Sehabis berkata begitu, mereka ikut Itheng masuk ke dalam tenda. Itheng tahu mereka mau mencuri onta, tapi mengingat keadaannya, dia anggap mereka tidak boleh terlalu disalahkan. Maka itu, bukan saja tidak membuka kedok orang, dia malahan mengundang masuk. Pada pinggang kedua orang itu tergantung golok dan mukanya menyeramkan. Lokhoa lirik Itheng dengan perasaan kurang senang. Hawanya dingin sekali. Coba kau tolong masak air, kata Itheng kepada Lokhoa sambil tertawa. Nonaho segera nyalakan api, ambil teko tembaga dan tuangkan air dari kantong. Coba tolong bikin dapur. Tanpa dapur bagaimana bisa masak air, kata Lokhoa. Itheng memandang ke sekeliling tenda. Di sini tak ada batu-batu kecil. Batu besar yang dipakai tindih tenda tidak dapat digunakan. Bagaimana ya? Siang Kong tak usah repot. Kami sudah biasa hidup di padang pasir, badan kami dapat menahan hawa yang dingin, kata kedua orang itu. Tak apa. Coba lihat dulu, mungkin ada jalan. Jawab Itheng sambil mengawasi lagi seputar tenda. Ada jalan, katanya. Coba kita coba-coba. Sehabis berkata begitu, dia ambil satu batu besar yang dipakai menindih tenda. Diam-diam diakerahkan tenaga dalamnya dan sambil berseru, terbuka dia tepuk batu itu dengan kedua tangannya. Dan batu itu terbelah empat. Nah, sekarang bisa masak air katanya sambil bikin dapur. Dua orang mengawasi dengan mulut melompong dan tak berani berkata apa-apa. Itheng keluarkan kepandainya buat menjaga kalau-kalau orang itu berniat kurang baik. Sesudah itu, seperti tidak terjadi apa-apa, dia pasang ngomong dengan mereka. Tak lama air berdidih dan angin pun sudah berhenti. Sehabis minum, mereka lantas pamitan sambil haturkan terima kasih. Itheng coba menahan. Kami sudah biasa jalan di padang pasir, kata satu antaranya. Sekarang bukan musim angin. Sesudah angin ini lewat, rasanya 4-5 hari lagi tidak akan turun angin. Jalan waktu siang atau malam sama saja, dan juga melihat siang kong membawa istri, kami tidak pantas mengganggu terlalu lama, mukanya loko aja di merah. Kalau begitu, aku doakan jauh selamat di sepanjang jalan, kata Itheng. Sesudah berada di luar, mereka mendadak berbalik dan berkata, mohon tanya nama siang kong yang mulia, supaya kami dapat membalasnya di kemudian hari. Ah, urusan kecil begini tak cukup buat direwankan, kata Itheng. Kedua orang itu saling mengawasi dan sesudah mengaturkan terima kasih lagi, mereka lantas berlalu. Hati manusia sukar dijajaki. Kenapa sebelum tanya terang, kau sudah undang mereka masuk kata lokoa sesudah Itheng masuk. Kita adalah dari golongan rimba persilatan yang menjalankan kebajikan. Care bagaimana kita dapat memeluk tangan melihat kesusahan orang, jawab Itheng. Muka kedua orang itu sangat tidak enak dilihat, kata Nonaho. Begitu lihat aku sudah seba. Mereka tentu bukannya orang baik. Baik juga kau keluarkan kepandayanmu, sehingga mereka tidak berani turun tangan. Urusan sudah lewat, buat apa menduga-duga orang, kata Itheng sambil tertawa. Toako, kepandayanmu betul hebat, kata pula lokoa. Sekali hantam batu itu terbelah empat. Ayah juga belum tentu bisa. Aku lihat, kecuali Jiya supeh, dalam kalangan kita tidak ada orang yang nempil dengan kepandayanmu. Tak heran paman-paman guru ingin sekali kau pulang. Dalamnya ilmu tatmo cowisu tak dapat dijajaki, kata Itheng. Aku cuma dapat kulit-kulitnya saja. Jika kitab cowisu dapat diambil kembali, ilmu silat partai kita tidak ada bandingannya dalam dunia. Ketika Itheng sudah bersumpah dalam hatinya, bahwa dalam penitisan ini, dia tidak akan kembali pulang ke Butong San. Dan cuma saja, buat balas budi gurunya, Butong Pitkip, kitab Butong, yang hilang biar bagaimana juga dia akan coba mencari. Kalau dia sampai mati di daerah perbatasan tanpa berhasil, dia akan perintah Sin Leong Chu teruskan usahanya. Angin sudah berhenti dan juga sudah jauh malam. Sesudah bicara lagi sebentar, mereka lalu mengasuh. Karena dua tetamunya sudah pergi, loko albga hatinya dan tidak lama lantas mengeros. Sinar api tabunan menyinari mukanya yang seperti buah apel dan dia kelihatannya cantik sekali. Itheng menghelah nafas. Dia ingat waktu baru pertama kali bertemu Giyokloset di Gua Willi Yong Tong. Ketika itu Giyokloset berlagak tidur dengan muka yang begitu suci dan cantik. Dia ingat, karena khawatir Sinona kedinginan, dia telah buka baju luarnya dan tutupi badannya Giyokloset. Begitulah Itheng melamun, rupa-rupa pengalaman sedih teringat lagi olehnya, sehingga dia tak dapat tidur pulas. Melihat api tabunan sudah kelap-kelip, dia bangun buat menambah umpan. Mendadak, Sengon tak berbunyi lagi. Itheng duga kedua tetamunya yang tadi, datang lagi, tapi baru saja dia mau bangun, atau beret, tenda pecah dan berbareng dengan itu sebilah golok menyambar dengan mengkredep. Itheng membentak sambil menyampok senjata gelap itu, lalu loncat keluar dengan gerakan pecoa cutong, ular putih keluar lubang, yaitu pedangnya lebih dahulu menikam keluar sambil dibulang balingkan, disusul dengan melesatnya Seng badan, di bawah perlindungan sinar pedang. Gerakan ini adalah buat menjaga serangan gelap. Tapi musuh itu tidak menyerang lagi dengan senjata rahasia, sedang keadaan di luar sunyi senyap. Di kejauhan Itheng lihat tiga tubuh manusia yang lari ke arah barat. Itheng jadi gusar dan mulutnya menyomel, bangsa Tonta kurang penerima. Aku baik hati memberikan kau tempat meneduh, sekarang kau balas budi dengan kejahatan dia lantas kejar dengan gunakan ilmu entengkan tubuh dan segera dapat canda ketiga orang itu. Tiga orang itu lantas balik badannya. Jauh-jauh aku datang, kalau aku mau mencuri, tentu aku curi barang berharga. Masakan aku ingin mengambil lontamu kata satu antaranya. Aku pun mau lihat berapa tinggi sih kepandainya Chiang Bun Butong Pei, sehingga Hiocu kita mesti membuang begitu banyak tenaga buat mengundangnya, kata yang lain. Mereka bertiga semua pakai tutupan muka. Suaranya lain daripada dua tetamu Itheng yang tadi. Orang yang ketiga tidak bicara apa-apa. Dia cuma tertawa dingin. Itheng terkejut. Mendengar romongannya, ketiga orang itu bukan sembelarang orang. Akan tetapi, menyerang secara gelap adalah pantangan rimba persilatan. Jika mereka dari kalangan orang-orang ternama, mereka tentu tidak akan menyerang secara gelap. Di samping itu, di Tionggoan Hiocu adalah kepala dari satu panghue, satu perkumpulan atau semacam partai dari orang-orang Kangong, sedang di daerah perbatasan. Dia belum pernah dengar ada perkumpulan begitu. Tadinya Itheng duga mereka adalah ihama dari Tian Leong Pei. Akan tetapi, mendengar bahasahannya yang begitu lancar, tak mungkin mereka adalah ihama dari Tibet. Tapi Itheng tak dapat menilkir lama-lama. Dua orang yang barusan bicara sudah lantas menerjang. Yang satu menggunakan sepasang poan keantit, yang lain tangan kosong. Pukulan mereka disertai deruan angin, yang menandakan tingginya ilmu kepandayan mereka. Bahwa di padang pasir bertemu dengan orang begitu adalah di luar segala dugaan Itheng. Dengan lantas dia keluarkan 72 jalan lian hoan kiam hoat, ilmu pedang berantai, dan serang mereka seperti kilat cepatnya. Satu ketika, pit musuh menotok jalan darah siau-yau hiat Itheng seperti kilat. Terang lelatu api berhamburan, pit musuh terpental, tapi Itheng juga rasakan tangannya kesemutan. Di lain saat, dia sudah putar tubuhnya dan kirim tiga tikaman beruntun kepada musuh yang satunya lagi. Musuh itu mendek buat kasih lewat tikaman sebelah atasan kepala, tangan kirinya menotok, tangan kanan menepuk pundaknya Itheng, sehingga tikaman kedua miring ke samping. Berbareng dengan itu dia jejak kakinya dan tubuhnya melesat setombak tingginya buat loloskan tikaman ketiga. Sementara itu, orang yang bersenjata poan koan pit sudah menyerang lagi. Itheng berkelit sambil membabat dengan pedangnya dan menyapu dengan kakinya. Lian hoan tui, tendangan berantai, butong sama kesohornya seperti ilmu pedangnya. Serangan Itheng adalah serangan atas dan bawah dengan berbareng, dengan gunakan pedang dan kaki. Jika musuhnya mau lolos dari babatan pedang, dia tak dapat lolos dari sapuan kaki, dan kalau mau lolos dari serangan bawah, sukar lolos dari serangan atas. Keadaannya sangat berbahaya. Sebab pedang datang lebih dahulu, orang itu tangkis seng pedang, tapi Itheng sudah barangi menyapu dengan kaki kiri dan menendang dengan kaki kanan. Dalam detik-detik yang genting itu, musuh yang bertangan kosong, yang barusan terdesak, sudah datang menyambar. Sepuluh jerijahnya dibuka, seperti ceker Garuda, dan coba mencengkeram dengkulnya Itheng. Jika kena, Itheng pasti akan roboh. Dia terkesiap, tapi keburu loncat enam sampai tujuh tindak. Hatinya Itheng heran, sebab rasanya dia pernah ketemu pukulan orang yang seperti itu. Pertempuran bertambah hebat. Yang bersenjata poan koan pit menyerang tidak setengah-tengah. Pit nyata kehentinya coba menotok 36 jalan darah Itheng. Yang bertangan kosong juga tidak kalah kejamnya dan menggempur dengan Toa Kim Na Chiyu. Kero mereka berkelahi adalah seperti sedang mengerubuti seorang musuh besar. Bukan main gusarnya Itheng. Dia keluarkan segala kebisaannya, 72 jalan Lian Hoan Kiam Hoa turun seperti air sungai Tiang Kang yang diras. Sesudah lewat 50 jurus, masih belum ada yang keteter. Orang ketiga berdiri di samping sambil mengawasi. Dia belum turun tangan, tapi mulutnya kadang-kadang perdengarkan suara tertawa. Itheng jadi haran. Dia berkelahi dengan waspada buat jaga bokongan orang itu. Selagi pertempuran berjalan dengan hebatnya, Hoa Lokoa memburu keluar dari tenda. Sumoai, tak perlu membantu berseru Itheng. Lokoa tidak mau dengar. Begitu berhadapan, dia lantas menikam jalan darah Honggan Hiat dari orang yang bersenjata Poan Koan Pit. Orang itu menangkis dengan pitnya, tapi Lokoa yang lincah sudah membelokan pedangnya dan menikam punggung musuh yang satunya lagi. Orang itu berkelit sambil kirim satu pukulan yang disertai angin yang santer. Lokoa loncat sambil berseru, betul lihai. Meskipun ilmu silatnya Lokoa tidak nempil dengan Itheng akan tetapi, dalam pertempuran itu, dia merupakan satu bantuan yang besar. Sedari kecil Lokoa mendapat didikan. Dari ayahnya sendiri, orangnya pintar dan gesit sekali. Ketika itu, dia berkelahi seperti main peta dengan tunggu saat-saat baik buat kirim tikaman-tikaman ke arah jalan darah musuh. Maka itu, meskipun dia tidak merupakan musuh tangguh, tapi dua orang itu jadi tambah repot dan harus sangat waspada. Orang ketiga, yang sedari tadi cuma menonton, sekarang tak dapat menahan sabar lagi. Sambil berseru panjang, dia buka cambuk kulitnya yang dilibatkan di pinggangnya dan sabetkan ke arah pundaknya Itheng. Itheng putar badannya sehingga dia berada di belakangnya orang itu, dan kirim tikaman ke berbokongnya. Seperti juga mempunyai metu di berbokongnya, tanpa menengok, orang itu balik menyabet ke belakang dengan pecutnya Itheng terkejut sambil buru-buru tarik pulang tangannya. Dia tidak sangka orang itu mempunyai kepandayan membedakan senjata dengan dengar suara anginnya dan ilmunya tentu berada di atas dua kawannya. Sesudah turunnya orang ketiga, keadaan jadi berubah. Itheng dan Lokhoa jadi kedesak dan akhirnya cuma dapat memelah diri, tapi tidak dapat balas menyerang. Hektometer. Butong Chiang bun cuma sebegitu saja. Hiocu kita taksir dia terlalu tinggi mengejek orang yang bersenjata poan kean pit. Itheng bertambah gusar. Ujung pedangnya melorot ke depan, tubuhnya melesat seperti gerakan seekor burung melewati samping badannya musuh yang bersenjata pecut, dan seperti kilat dia tikam matanya musuh yang barusan mengejek. Orang itu mengangkat kedua pitnya buat menangkis. Tapi, tikaman barusan cuma satu tipu belaka. Sedang senjata musuh terangkat naik, ujung pedang ditundukan ke bawah, dan bret, bajunya orang itu berlubang besar. Jika dia tidak keburu mundur, perutnya tentu sudah berlubang. Mendapat itu pengalaman getir, orang itu keluarkan keringat dingin, sedang orang yang bersenjata pecut juga keluarkan seruan tertahan. Serangan Itheng yang barusan adalah di luar dugaan mereka, dan gerakan itu bukannya gerakan Cicap Jialian Hoan Kiam Hoat dari Butong Pei. Setelah itu, dengan beruntung Itheng menyerang dengan gerakan-gerakan luar biasa, sehingga tiga orang itu terpaksa. Mundur berulang-ulang. Mereka tidak dapat tebak ilmu silat apa adanya gerakan itu. Mereka tidak tahu, bahwa beberapa pukulan itu adalah jurus-jurus dari Tatmokyam Hoat yang sekarang sudah hilang dari muka bumi. Tapi, ketiga orang itu juga bukan sembarang orang. Melihat gerakan-gerakan Itheng yang luar biasa, mereka lalu mundur dan ambil taktik menjaga diri. Biarpun Tatmokyam Hoat sangat liahai tapi Itheng cuma dapat beberapa jurus saja. Beberapa jurus ini dapat digunakan untuk sementara waktu, misalnya untuk menerjang keluar dari kepungan musuh, tapi tidak bisa dipakai buat bertempur lama, sebab, sesudah habis beberapa jurus itu, pihak musuh lantas dapat lihat, bahwa keliahayanya cuma sebegitu saja. Maka itulah, sesudah bergebrak beberapa jurus, tiga orang itu segera mengurung lagi dengan rapat. Itheng tak dapat berbuat lain daripada gunakan Lian Hoan Kiam Hoat, dengan diseling-seling oleh beberapa jurus Tatmokyam Hoat buat layani mereka. Sesudah bertempur kurang lebih lima puluh jurus, Itheng dan Lok Hoa mulai keteter, sedang tiga orang itu pun semakin hebat serangannya. Tapi karena Itheng berkelahi dengan mati-matian dan Lok Hoa pun gesit sekali gerakannya maka buat sementara, mereka masih belum dapat dirobohkan. Orang yang bersenjata pecut sekarang menyerang dengan gerakan Hui Hong Sao Liu, angin meniup pohon Liu, dan pecutnya menyambar-nyambar tak hentinya, disertai dengan angin yang menderu-deru. Itheng mendadak ingat sesuatu. Dia berseru dengan suara tertahan, Ho Lociam Poe. Kenapa kau berulang-ulang musuhi aku? Orang itu memang tidak lain daripada Ho Goan Tiong, yang hampir binasa dalam tangannya Gio Kloset di puncak selatan gunung Tian San. Jo Am Pian, Pian Lemas, Ho Goan Tiong kesohor dalam merimba persilatan. Barusan, karena mukanya bertopeng dan juga dia menggunakan pecut, sebenarnya tali pinggang yang digunakan bagaikan pecut, sebagai gantinya Jo Am Pian maka buat sementara Itheng tidak dapat kenali padanya. Mana Gio Kloset mutanya Ho Goan Tiong sambil tertawa dingin. Jika kau bermusuh dengan Gio Kloset, sebenarnya kau harus cari dia, kata Itheng dengan gusar. Sungguh sayang, sebagai orang gagah dari angkatan tua, kau telah lakukan perbuatan sebangsa tikus dan anjing dengan mengirim serangan gelap. Jika hal ini aku beritahukan kepada kawan-kawan rimba persilatan, di mana kau mau taruh muka bangkotanmu. Siapa kirim serangan gelap Ho Goan Tiong tertawa terbahak-bahak. Coba lihat dalam tendamu. Aku kirim surat undangan. Gio Kloset juga bakal terima undangan. Kalaunya limu besar, datanglah. Sesudah berkata begitu, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup kita mencoba, dia berkata lagi. Bocah ini jadi tetamu Hiocumu tidaklah merupakan hinaan untuk kalian. Sesudah berkata begitu, Ho Goan Tiong segera loncat mundur. Tak diduga, ketika Ho Goan Tiong sedang bicara, dua kawannya mendadak serang Lok Hoa. Orang yang bersenjata Poan Koan Pik menekan pedangnya Nonaho, sedang yang satunya lagi, dengan tangan kiri mencengkeram lengan orang, tangan kanannya menghantam dadanya Lok Hoa. Oleh karena pedangnya ditekan dan diserang secara mendadak, Lok Hoa tak keburu bergerak dan mulutnya keluarkan satu teriakan kaget. Dalam detik-detik yang sangat genting itu, mendadak terdengar lain teriakan, dibarengi dengan robohnya satu tubuh manusia. Ternyata It Heng yang menolong. Pada saat yang sangat berbahaya, dia loncat sambil menikam dengan tikaman Tatmo, sehingga tangan kanannya orang itu berlubang. Cuma saja dalam repotnya menolong Lok Hoa, pundaknya sendiri kena satu cengkeraman yang rasanya sakit dan panas. Tanpa berkata suatu apa, orang yang bersenjata Poan Koan Pit segera gendong kawannya yang luka dan lantas pergi. Tuh It Heng berseru hok Goan Tiong. Jika kau tak takut pembalasan pedang, datanglah di Hong Se-E-Ti-Ar-Po. It Heng menjawab dengan tertawa dingin dan berdiri tegak sambil pegang-gagang pedangnya. Toh aku, apa kau kena di cengkeram? tanya Lok Hoa. Tidak apa, mari kita pulang, jawab It Heng. Apa kau kenal mereka? Mereka bilang cuma mau jajal-jajal, tapi kenapa turun tangannya begitu beracun kata pula Lok Hoa. Aku cuma kenal yang bersenjata pecut. Dia itu adalah hok Goan Tiong, jawab It Heng. Hok Goan Tiong Lok Hoa menegaskan. Dia dan ayah ada sedikit ganjelan. Tentunya dia yang celakakan ayah. Ganjelan apa? Aku belum pernah dengar dari pek, saksu siok, tanya Rit Heng dengan perasaan heran. Aku juga baru dengar dari ayah sesudah berada di sini, kata Lok Hoa. Pada 30 tahun berselang, waktu ayah dan hok Goan Tiong bicarakan ilmu silat, dia tidak mau mengakui bahwa ilmu pedang butong adalah nomor satu dalam dunia. Ayah dan dia lantas adu pedang dan dalam 30 jurus ayah sudah tikam roboh padanya. Ayah tanya, apada menyerah atau tidak, tapi dia membungkam, sehingga ayah tikam lagi dia satu kali dan terus desak padanya sampai dia menyerah, barulah sudah. Waktu masih muda, adatnya susiok memang begitu, kata Yit Heng sambil menghela nafas. Ya, dalam hal ini memang ayah agak keterlaluan, kata Lok Hoa. Maka itu, waktu kita tiba di sini, ayah memberitahukan padaku, bahwa di daerah perbatasan tidak ada orang yang ilmu silatnya tinggi. Yang kita mesti jaga cuma hok Goan Tiong, sebab dikhawatirkan dia masih ingin balas dendam dua tikaman pedang dari 30 tahun yang lalu. Dengan kepandainya itu, paling banyak hok Goan Tiong dapat bertempur seri dengan ayahmu, kata Yit Heng. Menurut pendapatku, tidaklah bisa jadi sampai ayahmu kena dijatuhkan. Aku khawatir dalam hal ini masih ada orang lain yang campur tangan. Benar, kata Nonaho. Barusan Lok Goan Tiong sebut-sebut nama Hong Seetiat Po dan mengatakan juga ada kirim undangan. Apakah di sini dia mempunyai konco-konco? Sambil berjalan dan bicara sampailah mereka di depan tenda. Yit Heng nyalakan api dan buka tenda dengan ujung pedangnya. Dalam tenda tidak terdapat siapa juga, sedang api. Tabunan sudah padam. Lok Hoa segera tambahkan rumput kering pada tabunan dan mengipas supaya api nyala besar. Hok Goan Tiong ngomong kosong, kata Lok Hoa dengan suara mendengkol. Di mana ada surat undangan? Yit Heng yang matanya jeli segera dapat lihat, bahwa pada golok yang disambitkan oleh musuh, terikat selembar kertas. Dia pungut golok itu sambil berkata, Nipa, undangannya. Kirim surat dengan perantaraan golok terbang adalah kejadian lumrah dalam kalangan Kangou. Oleh karena tujuannya bukan buat serang orang, maka tidak boleh dikatakan serangan gelap. Yit Heng buka lempitan surat itu, dan bersama Lok Hoa, dia baka. Sudah lama aku dengar Butong Pei menjagoi di daerah Tionggoan. Cuma sayang, oleh karena terpisah ribuan Li, maka sebegitu lama belum ada jodoh buat minta pengajaran. Sekarang mendengar Chiang Bun datang di sini, maka haruslah kita gunakan kesempatan yang baik ini. Pada Chitsek aku menunggu Tuan di tempatku. Yang mengundang, majikan Hong Seetiat Po. Chitsek sama dengan tanggal 7 bulan 7 Imlek. Tak bisa salah lagi tentulah Hong. Goan Tiong yang membakar dengan lidahnya yang tajam, kata Yit Heng sambil kerutkan alisnya. Di segala tempat di atak hentinya menyebut deriku sebagai Chiang Bun Butong Pei sehingga sekarang aku jadi berabe. Mana aku masih mempunyai hati buat ributi soal jago-jagowan dalam kalangan rimba persilatan. Akan tetapi, demi keselamatan ayahku, kau harus juga pergi sekali ini, kata Lok Hoa. Menurut kata orang Hapsat Kek, ayahmu berjalan sama-sama sejumlah ihama. Maka belum tentu susil berada di Hong Seetiat Po, kata Yit Heng. Tapi dengan pergi ke sana kita mendapat pegangan buat mengusut di mana adanya ayah, kata Lok Hoa. Meskipun benar begitu, kita sekarang belum mengetahui di mana adanya Hong Seetiat Po, jawab Yit Heng sambil kerutkan alis. Melihat gerakan-gerakan Yit Heng, Lok Hoa atau dia sedang menahan sakit di pundaknya. Maka itu, dia segera ambil obat luar sambil berkata, Toh aku, mari aku pakaikan kau obat dahulu. Berikan padaku, kata Yit Heng, yang segera membuka bajunya dan pakai sendiri obat itu. Lok Hoa adalah satu gadis lincah yang dapat bergaul bebas dengan orang lelaki. Dalam perjalanan, Yit Heng selalu berlaku hati-hati, karena khawatir Giyok Loset datang mendadak dan menimbulkan salah mengerti. Dia selalu jaga, supaya tidak datang terlalu dekat dengan putri susuknya itu, itulah sebabnya, dia lantas buru-buru pakai sendiri waktu Lok Hoa mau pakaikan dia obat. Melihat lagaknya Yit Heng, Lok Hoa diam-diam tertawa dalam hatinya. Waktu itu di luar mendadak terdengar lagi suara tindakan kaki dan teriakan Seng On Ta. Siapa Yit Heng menanya sambil menghunus pedangnya. Tenda terbuka dan masuklah dua orang Hon yang tadi diundang minum olehnya. Su Siang Kong, kata satu antaranya. Kami datang buat haturkan maaf. Kalian sedang menjalankan muslihat apa berkata Lok Hoa dengan gusar. Kalian ini tentu kawannya Hok Goan Tiong. Nona, sebagian kau menebak benar, tapi sebagian lagi salah, jawabnya. Ah, tu Siang Kong. Lukamu itu adalah akibat pukulan Tok Se-e Chiang, tangan pasir beracun. Di padang pasir ini, Kera bagaimana bisa dapat obat? Tadi ketika merasa lukanya gatal-gatal, Yit Heng pun sudah merasa curiga. Mendengar perkataannya orang itu, dia tertawa dan berkata, Kalau begitu benar aku kena tangan beracun muarisan Kim Lao Khoai. Kalau Siang Kong sudah tahu kenapa tak mau Siang-siang mencari obat, kata kedua orang itu. Yit Heng tertawa-tawar. Sesudah lewat 12 jam, biar sudah bengkak, masih ada jalan buat menolongnya, Dia kata, Tok Se-e Chiang apa liahainya? Buat apa begitu terburu-buru? Sekarang kalian bilang, kalian datang ke sini mau minta maaf dalam soal apa? Mendengar nama Tok Se-e Chiang, paras mukanya Lok Hoa jadi berubah. Butong Pei mempunyai resep rahasia untuk mengobati orang yang kena pukulan tersebut. Akan tetapi, orang memerlukan 10 kuali besar air berdidih yang uapnya digunakan untuk menyedot racun yang berada di dalam tubuh. Sesudah itu, dengan diberikan obat yang secukupnya, orang itu akan menjadi sembuh. Tapi, di padang pasir, di mana harga air seperti emas, dari mana bisa mendapatkan air sampai 10 kuali besar? Tapi Yit Heng tetap bersikap acuh-ta'acuh dan mendesak supaya kedua orang itu lekas bicara. Kami berdua adalah anak buah Hong Se-e Po, kata mereka. Hektometer kata Yit Heng. Barusan aku mendapat undangan dari majikanmu. Aku tahu, jawabnya. Siapa nama majikanmu? Kenapa dia mengundang To'ako buat adu silat tanya Lok Ho'a? Majikan kami bernama Seng Chiang Ngo, jawab yang satu. Dia sebenarnya datang dari Ko'anwe, daerah Tionggoan. Tapi aku belum pernah dengar namanya, kata Hekt Heng. Dia sudah berdiam di sini beberapa puluh tahun, orang itu. Memberi keterangan. Mungkin susoknya Tusiang Kong kenal padanya. Dahulunya, dia berdirikan hiotong di Huaylam dan menyelundupkan garam gelap. Karena diserang terus-menerus oleh tentara negeri, dia merasa gerah berdiam terus di Huaylam, dan dengan mengajak sejumlah anak buahnya, dia lari ke daerah perbatasan. Mulai saat itu sampai sekarang sudah hampir 30 tahun, ayahku adalah salah satu anak buah yang datang ke sini bersama-sama dia. Di satu tepian padang pasir cemalahan terdapat sebidang tanah yang subur dan banyak airnya. Akan tetapi, oleh karena sering-sering turun angin besar, maka rakyat gembala tidak berani berdiam lama-lama di situ. Setibanya di sini, Pocu, majikan dari satu bentengan, segera mendirikan sebuah kampung. Belakangan dia kurung tanah itu dengan besi dalam bentuk satu pagoda, sehingga orang tidak usah khawatirkan lagi serangan angin dan pasir. Itulah sebabnya, kita namakan Hong Se-e Po, bentengan angin pasir, dan orang luar menyebutnya Hong Se-e Ti-ar Po, bentengan besi angin pasir. Selama beberapa puluh tahun, Pocu pimpin kita membuka ladang dan menggembala binatang, sehingga kita dapat lewatkan hari dengan tidak banyak kesukaran. Itulah pekerjaan baik, kata Yit Heng. Tapi kenapa dia cari-cari urusan denganku? Itulah karena hatinya masih belum bebas dari napsu ingin menjagoi, orang itu melanjutkan penuturannya. Beberapa tahun yang lalu, dari Tionggoan datang seorang wanita yang dipanggil Pek Koat Moli. Orang-orang gagah yang berada di daerah perbatasan, tak peduli peribumi di sini maupun orang Hong, hampir semua kena dihinakan olehnya. Beruntung dia belum pernah datang ke tempat kita, mungkin karena Po Cu sudah lama umpetkan diri. Akan tetapi, mungkin karena dengar majikan kita mempunyai kepandayan tinggi, beberapa orang yang pernah dihinakan telah datang buat membujuk supaya majikan kita keluar buat singkirkan iblis perempuan itu, Moli. Tapi sebegitu jauh, Po Cu kita belum pernah meluluskan permintaan orang. Ah! Lagi-lagi Pek Koat Moli kata Holokoa. Aku beritahu, Pek Koat Moli adalah musuh Butong Pei. Kenapa majikanmu berbalik musuhi orang Butong Pei? Orang itu tertawa sambil berkata, majikanku sudah tahu, Pek Koat Moli dahulu dipanggil Giyokloset. Su Siang Kong datang di sini juga karena dia. Mukanya Yitheng jadi merah. Apakah majikanmu memusuhi aku karena dia tanya Yitheng? Bukan seluruhnya demikian, jawabnya. Pada musim semi tahun ini, Hok Goan Tiong datang ke tempat kita dan bujuk supaya Po Cu mendirikan pula Hyotong buat menjegoi di daerah perbatasan ini. Tian Leong Pei dari Tibet juga telah janjikan bantuannya. Aku dengar, sebabnya adalah karena Tu Siang Kong pernah membinasakan salah satu orang Tian Leong Pei. Tian Leong Pei menghendaki supaya kepala suku Kek Tat Jiye dan majikan kita bekerjasama akan kemudian membagi dua daerah padang rumput ini. Selain dari itu orang-orang Tian Leong Pei juga pernah merasakan tangannya Pek Hoat Moli. Maka, Tian Leong Siang Jin bersedia buat bekerjasama dengan berbagai orang gagah di daerah padang rumput dan padang pasir untuk menghadapi dia. Tu It Heng terkejut sangat. Kalau begitu, bukankah orang-orang gagah dari Tibet dan Sinti yang semuanya berkumpul buat musuhi kita kata dia. Benar, kata orang itu. Majikan kita yang khawatir masih belum dapat menandingi Pek Hoat Moli terus mengundang orang-orang gagah di berbagai tempat. Kami sendiri dapat perintah buat pergi ke Sinti yang utara untuk mengundang orang. Jika benar begitu, kenapa kalian memberitahukan hal itu kepada kita tanya L.T. Heng. Di Hong Seepo, kita dapat melewati hari dengan senang. Kita tidak ingin majikan angkat senjata. Aku dengar, Pek Hoat Moli bukan menelihainya, dan kalau sampai bergebrak, kedua belah pihak tentu mendapat kerugian. Di samping itu, Tu Siang Kong perlakukan kami begitu baik. Siang Kong tahu kami berdua mau curi onta, tapi Siang Kong masih mau mengundang kami masuk minum air. Maka itu, bagaimana kami tega melihat Siang Kong masuk dalam jebakan berbahaya demikian kata orang itu. Tapi kenapa tadi kalian tidak memberitahukan tanya L.T. H.H.O.A. Tadi kami belum tahu bahwa Siang Kong ini adalah Tu Siang Kong, jawabnya. Belakangan kami bertemu dengan majikan kedua, Hu Po Chu, dan H.O.K. Goan Tiong. Kami memberitahukan mereka bahwa barusan kami bertemu dengan seorang luar biasa. Hok Goan Tiong lantas menduga bahwa orang luar biasa itu adalah Chu Siang Kong. Hok Goan Tiong kelihatannya kenal baik pada Siang Kong. Gio Kloset dan aku sendiri sudah pernah bertempur dengan dia, It Heng putuskan omongan orang. Kalau begitu tidaklah heran, kata orang itu. Dialah yang memberitahukan bahwa dahulu Pek Koat Moli adalah Gio Kloset. Kemudian mereka bertiga lantas cari Chu Siang Kong. Mereka sebenarnya mendapat perintah Pocu buat selidiki gerak-geriknya Chu Siang Kong. Yang mana majikanmu kedua tanya It Heng. Hu Pocu kita adalah ahli menotok jalan darah. Ah kalau begitu, tentu yang bersenjata poan keantit, kata It Heng. Siapa yang satunya lagi tanya Holok Hoa? Menurut pendengaran, dia adalah muridnya Im Hong Tok Se Ete Iang Kim Tok Ek yang menjagoi di utara barat, jawab orang itu. Murid-muridnya Kim Tok Ek banyak jumlahnya. Sesudah dia mati, sejumlah muridnya melarikan diri ke daerah perbatasan. Tak heran, aku rasanya kenal pada caranya dia turun tangan, kata It Heng. Apakah kalian kenal Pek Se To Jin? Tanya Holok Hoa. Kami tak pernah dengar nama itu, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa hari berselang datang sejumlah ihama dari Tian Leong Pei dan di antara mereka terdapat seorang To Su. Mungkin sekali dia itu yang kau panggil Pek Se To Jin. Lok Hoa Loncat berdiri. Biarpun majikanmu tidak kirim undangan padaku, aku akan pergi juga, dia kata. Eh ini tanggal berapa? Di tempat ini aku sudah tidak tahu tanggal lagi, cuma lihat matahari naik, matahari turun. Hari ini adalah Cip Gue Ece Si Yee, tanggal 4 bulan 7. Cip Sek, tanggal 7, adalah harian Pocu mendirikan lagi Hiotong, kata orang itu. Baiklah, kami mau pergi buat memberi selamat, kata It Heng sambil tertawa. Lebih baik siang kong jangan pergi, kata orang itu dengan perasaan khawatir. Aku rasa, baik siang kong bujuk Pek Hoat Moli, supaya dia juga jangan pergi. Jika dua macan berkelahi, salah satu mesti celaka. Siang kong celaka tidak baik, Pocu kita celaka juga tidak baik. Aku tahu, kata It Heng. Kami mempunyai pendirian sendiri. Jika kalian diperintah mengundang orang, pergilah berangkat sekarang. Mereka lantas pamitan dan berlalu. Sungguh tak dinyana berseru Lok Hoa sambil tepuk kedua tangannya. Apa yang tak dinyana tanya It Heng? Tak dinyana kedua orang itu, yang mukanya tidak mengasih, bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, kata Lok Hoa. Tapi, to aku di padang pasir ini care bagaimana kita cari air sampai sepuluh kuali. Mendengar Lok Hoa begitu pikirkan lukanya. It Heng tertawa. Ah, gampang, kata dia. Kau dengar, mendadak dia berhenti bicara, sedang kedua alisnya dikerutkan. Tadi It Heng sudah memikir matang-matang, bahwa berhubung dengan lewekangnya, tenaga dalam, yang sudah tinggi, dia tak memerlukan air berdidih lagi. Dia merasa, dengan gunakan Goan Kong Leweun, yaitu tenaga dalamnya, dia dapat mengeluarkan racun dalam badannya. Tapi sesudah memikir lebih jauh, dia ingat, bahwa waktu menjalankan Goan Kong Leweun, dia tak boleh bergerak barang sedikit dan di sebelah itu, mesti ada satu orang yang tolong uruti jalan darahnya. Kalau kawannya adalah satu lelaki, tentu tidak jadi soal. Tapi Lok Hoa adalah gadis remaja. Jika tenaga dalamnya Lok Hoa sudah tinggi, dia dapat mengurut jalan darah orang, biarpun orang itu berpakaian. Tapi tenaga dalamnya Lok Hoa masih cetek, sehingga It Heng mesti buka pakaiannya supaya dapat diurut jalan darahnya. Itulah sebabnya, maka dia kerutkan alisnya. Lok Hoa yang tak mengetahui sebabnya, jadi merasa bingung sekali. To'ako, kata dia. Kau mendapat luka karena menolong jiwaku, sedang aku sendiri sekarang tak berdaya buat menolongimu. Hai, bagaimana baiknya? Jalan satu-satunya adalah coba cari ayah. Tapinya lusa adalah tanggal 7. Lukamu, hai, bagaimana baiknya? Tok se-ech yang tidak begitu berbahaya, cuma perlu bantuanmu, kata It Heng. Bantuan apa? Tanya Lok Hoa dengan cepat. It Heng segera memberi keterangan dan ajarkan di akhir bagaimana mesti mengurut jalanan darah. Mendengar begitu Lok Hoa jadi tertawa geli. Kau benar luar biasa. Kalau begitu gampang, kenapa tidak mengatakan siang-siang? Hayo lekas bersilah, kata Lok Hoa. It Heng segera buka bajunya, atur jalan napasnya sambil meramkan metu dan duduk bersilah, seperti juga seorang pendeta sedang bersemedi. Ho Lok Hoa lantas surut jalan darahnya seperti tadi diajari. Tak lama kemudian badannya It Heng jadi panas sekali. Bagus, kata It Heng. Cuma panasnya bukan main. Lok Hoa buka tendanya sedikit, supaya angin bisa masuk. Mengasuh dahulu sebentar, baru pakai baju, kata Nonah Ho. Ketika itu, It Heng sudah selesai menjalankan goan kong leweun, tapi badannya terus kepanasan hingga napasnya sengal-sengal. Melihat begitu, Lok Hoa anggap lebih baik ajak It Heng bicara untuk kesampingkan perhatiannya, supaya dia tidak begitu rasakan hawa panas. Memikir begitu, dia lantas menanya, apakah kau sangat akur dengan Gio Closet Hektometer? Jawabnya, aku tak percaya. Kera bagaimana kau berdua bisa akur kata pula Lok Hoa. It Heng tersenyum. Dalam hatinya, dia tertawakan Lok Hoa yang dia anggap masih hijau dan tak mengetahui seluk-beluknya cinta. Aku dengar Gio Closet suka berkelahi. Apa benar Lok Hoa tanya lagi? Tuh It Heng menganggukan kepalanya. Kalau dia tidak terlalu suka jajal-jajal kepandayan orang, tentulah tidak sampai timbul begitu banyak kerulan, kata It Heng. Kau sendiri tak suka berkelahi, bukan tanya Lok Hoa. It Heng kembali menganggukan kepalanya. Ho Lok Hoa tertawa terbahak-bahak. Kau berdua adatnya sangat berlainan, katanya. Dia adalah iblis perempuan yang kesohor, sedangkah seperti juga seorang sastrawan yang lemah-lembut. Tak heran kau berdua selalu ribut saja kau berdua sebenarnya tak cocok sama sekali. It Heng sedikit terkejut. Dia sendiri merasa, omongan Lok Hoa ada juga benarnya. Cuma di Akualir Gio Closet nanti dapat dengar omongan itu. Karena hatinya goncang hawa panasnya naik lagi. Sudahlah, kata dia. Jangan kita bicarakan soal Gio Closet lagi. Lok Hoa mesem. Kalau begitu biar aku gosok Oh Kim. Kalau ayah sedang jengkel, dia suka sekali dengar aku menyanyi. It Heng lantas menggutkan kepalanya. Dengan menyanyi, dia jadi tak bicarakan segala hal yang bukan-bukan. Lok Hoa lam tas saja ambil loh Kim pemberian orang hapsat kek, dan sambil menggesek tetabuhan itu, ia nyanyikan satu lagu kang lam. Bukankah jendela salju dan kunang-kunang tak mempunyai tempo senggang? Bukankah mengenit-genitan, akhirnya jadi orang gelandangan? Bukankah kita sudah ada janjian? Cuma salah ingat tempat pertemuan? Bukankah seng perahu yang enteng badannya, berlayar sampai di tepi langit? Bukankah minum arak sambil menulis syair? Bisa jatuh mabuk depan rumah orang? Bukankah seorang yang suka banyolan? Sering bikin mendongkol seng kawan? Bukankah jika orang takuti hawa panas dan dingin, seng penyakit bisa semakin berat? Demikian timbul laksaan kesangsian. Membikin seng hati penuh dengan kesengsaraan. Lagu ini sebenarnya diambil dari kumpulan lagu-lagu si siang kie yang melukiskan perasaan kangen dari Nona Engeng karena Tio Seng Wan sekali pergi tidak pulang lagi. Hanya karena kata-katanya diatur secara gembira dan lincah, maka rakyat di daerah kang lam sangat suka menyanyikan lagu tersebut. Tio It Heng, yang kenal artinya, keluarkan seruan tertahan, lien chie chie. Holokoat tidak tahan buat tidak tertawa. Ah, kau bilang jangan sebut-sebut Giyokloset, tapi sekarang kenapakah sendiri yang menyebutnya kata dia? Hei, aku dengar Giyokloset secantik bidadari, apa benar? Cinta timbul bukannya karena paras yang cantik, kata It Heng dalam hatinya. Oleh karena memikir begitu, mulutnya lantas berkata. Sekarang dia sudah berambut putih, sedang rupanya tidak seperti dahulu lagi. Bagaimana kau bisa omong tentang cantik atau tidak? Kecantikan lien chie chie tidak dapat menandingi kau, akan tetapi. It Heng sebenarnya mau menjelaskan, kenapa, meskipun Giyokloset sudah tua dan tidak cantik lagi, dia toh masih mencintai. Tapi perkataannya yang belum keluar telah diputuskan oleh satu suara tertawa yang nyaring dan panjang. Brett tenda pecah dan Giyokloset loncat turun. It Heng terkejut bukan main. Di situ dia berdiri. Rambutnya benar sudah putih semua, tapi parasnya sangat cantik. Dengan kedua alis yang berdiri dan kedua metu seperti gunting tajamnya, dia mengawasi Ho Lok Ho A. Hai! Sungguh cantik paras nona. Sungguh merdu suaranya. Kenapa tak menabuh terus katanya sambil tertawa? Ini semua bukan urusan dia, seru It Heng dengan sangat bingung. Karena aku, It Heng mau menerangkan, bahwa karena dia kena pukulan Tok Se E Chiang, maka Lok Ho A. membantu mengobati dirinya. Tapi tak disangka perkataannya telah menimbulkan salah mengerti yang semakin dalam. Karena kau, bagus Giyokloset putuskan pembicaraan orang. Seret pedangnya dicabut keluar yang lantas ditikamkan ke arah jantungnya It Heng. Waktu It Heng berkelana di daerah padang rumput, Giyokloset telah pergi ke gunung Mostako dan di atas puncak es, dia bertemu dengan Sin Leong Chu yang menjaga kembang dewa. Dia tahu, bahwa kembang itu masih memerlukan puluhan tahun buat menjadi mekar, akan tetapi hatinya telah sangat dipengaruhi oleh kecintaannya It Heng. Maka itu, buru-buru dia menyusul ke padang rumput. Tapi, siapa sangka, dalam pertemuan itu, dia lihat It Heng tidak memakai baju, Lok Ho A. menggesek Oh Kim sambil menyanyi dan kemudian dengar mereka bicarakan soal kecantikannya sendiri. Itu, semua membuat Lian Nyes yang menjadi kalap dan tidak terasa dia humus pedangnya. Giyokloset Lok Ho A. menjerit. Kau mau bikin apa? Jika kau bunuh dia ayahku tak ada yang menolong. Biarlah aku adu jiwa dengan kau dia lantas cabut pedangnya dan menerjang. It Heng maju setindak sambil menyodorkan dadanya. Lian Cie Cie katanya dengan suara sedih dan tertawa getir. Jika aku bisa binasa di bawah pedangmu, aku sungguh merasa beruntung sekali. Aku tak sangka, kau begitu menyintai diriku paras mukanya Lian Nyes yang pucat. Pedangnya ditarik kembali. Waktu Lok Ho A. menikam dari belakang, dengan sekali sontek saja, pedangnya Nonah Ho terpental keluar tenda. Pada saat itu, hatinya Giyokloset digoncangkan gelombang hebat. Dia sendiri tak tahu, apa dia mencinta atau membenci. It Heng loncat menubruk dan pegang ujung bajunya. Kau adalah turunan pembesar tinggi dan ciang bun dari satu partai yang besar. Bual apa tarik-tarik bajuku. Pergilah kau ikut dia ke Butong San kata Giyokloset dengan suara sedih. Dia loncat dan dalam sekejap menghilang dari pemandangan. Pada saat itu, It Heng roboh. Lok Ho A. merasa sangat tidak mengerti. Hai, adatnya Giyokloset benar jelek, katanya. Selang tiga hari adalah tanggal tujuh, Cit Gwe Citsek. Di Hong Seipo sudah berkumpul orang-orang gagah dari berbagai tempat, antaranya terdapat Tian Leong Xiangjin bersama murid-muridnya. Malam itu, Sen Chiang Gerong mendirikan Hyotong buat menjagoi daerah perbatasan. Waktu maghrib, sembahyang dan upacara penderian Hyotong sudah beres. Di luar bentengan angin menderu-deru dengan keras, tapi di dalam keadaan tenteram dengan hawanya yang nyaman seperti hawa musim semi. Ketika itu, Sen Chiang Ngge, Hok Goan Tiong, Liong Ho Yatou, seorang ahli silat kenamaan dari suku Hapsat Kek Ketik dan Tian Leong Xiangjin duduk bercakap-cakap. Seng Pucu, kata Liong Ho Yatou, kau sudah berdiam di daerah ini puluhan tahun dan kami pandangkah seperti orang sendiri. Kami sama sekali tidak anggap orang Han sebagai musuh. Tapi, Gia Kloset terlalu hinakan orang dan terlalu tidak pandang orang-orang gagah di perbatasan. Kemendongkolan ini tidak dapat tidak dilampiaskan. Pek Ho Atmoli toh tidak mempunyai tiga kepala enam tangan, kata Tian Leong Xiangjin sambil tertawa. Menurut aku di antara kita empat orang, yang mana satu juga cukup buat lawan dia. Apalagi di sini masih terdapat begitu banyak orang gagah. Ingat saja Pek Se To Jin yang bilang di daerah perbatasan tidak ada orang pandai, tapi akhirnya kena ditawan oleh kita. Pek Ho Atmoli pun rasanya akan mengalami nasib begitu. Seng Pucu, kalau Butong Chiang Bun datang dan kau robohkan padanya, namamu akan naik tinggi sekali, kata Liong Ho Yatou. Tujuan Seng Chiang Gerong memang begitu. Dia ingin pada harian dia mendirikan lagi Hiotong, dia dapat menjatuhkan satu orang ternama buat unjuk ke angkeran. Oleh karena Yat Heng adalah Chiang Bun dari satu partai yang mempunyai nama besar, maka dia itu dijadikan bulan-bulanan. Seng Chiang Gerong sama sekali tidak mempunyai dendam terhadap Yat Heng dan juga bukannya mau mencelakakan pemuda itu. Cuma belum diketahui, apa dia berani datang atau tidak, kata Tian Leong Siang Jin. Susioknya ada di sini, aku rasa dia mesti datang, kata Hok Go An Tiong. Tujuan Heng tidak begitu tinggi kepandainya. Seng Pucu tentu akan dapat kemenangan. Orang-orang Butong Pei sangat sombong. Sebentar, sesudah Pucu menjatuhkan padanya, kita keluarkan Pek Sik To Jin, masing-masing diganjar 30 rotan dan usir mereka keluar dari Sin Kiang, supaya orang-orang gagah di Ko An Lo Wapada tertawa. Perkataan Hok Heng cocok benar dengan hatiku. Tu It Heng tidak boleh disamakan dengan Pek Ko At Moli. Kita masih dapat mengampuni jiwanya, kata Seng Chiang Go. Tu It Heng masih ada urusan dengan kami. Sebelumnya Pocu usir dia, aku mau berhitung dahulu, kata Tian Leong. Sesudah hari menjadi malam, Seng Chiang Go jamu semua tetamunya. Di seputar ruangan dipasang sejumlah lilin yang besar, sehingga seluruh ruangan menjadi terang bagaikan siang. Semua tetamu memberi selamat pada tuan rumah, sambil menjaga-jaga apa It Heng berani datang atau tidak. Sesudah orang minum beberapa cawan arak penjaga pintu masuk ke dalam dan menyerahkan sepotong tiap, karcis nama, dari kulit kerbau. Di atas tiap itu tertulis, murid Butong Pei Tu It Heng memenuhi undangan. Kulit itu tebal dan keras. Semua huruf bukan ditulis dengan pit dan bak, tapi digores dengan jeriji tangan. Seng Chiang Go keluarkan suara menggerutu dan lantas perintahkan orang membuka pintu buat menyambut. It Heng dan Lok Hoa masuk ke dalam. Dengan satu lirikan, It Heng dapat lihat sejumlah lama yang mengawasi padanya dengan sorot metu besar, sedang Hok Goan Tiong dan dua saudara Sin juga terdapat di situ. Dengan paras yang tenang It Heng masuk ke dalam, diikuti oleh Lok Hoa. Seng Chiang Go lantas maju menghampiri dan memberi hormat sambil berkata, Seng Chiang Go, pecu dari Hong Seepo, menyambut kedatangan Tuan. Tuan Tu benar seorang yang boleh dipercaya. Siapakah adanya nona ini? Dia adalah puterinya Peksa Susiok, jawab It Heng. Harap Tuan Tu lebih dahulu minum tiga cawan arak kata. Seng Chiang Go sambil tertawa besar. Terima kasih buat kecintaan pocu, jawab It Heng. Minum arak dapat ditunda sekarang lebih dahulu aku mohon Susiokku dikeluarkan. Itu gampang. Itu gampang kata Seng Chiang Go. Kebetulan Butong Chiang Bun datang di sini, aku si tua bangka ingin dapat pengajaran beberapa jurus. Pocu adalah orang gagah dari tingkatan lebih tua, kata It Heng. Jika pocu mau memberi pelajaran, aku yang muda tentu tak berani menolak. Cuma saja, sehabis berkata begitu, matanya menyapu ke seluruh ruangan. Cuma saja, baik kita jelaskan dahulu, bahwa aku cuma dapat melayani pocu seorang. Aku mohon maaf, bahwa aku tidak dapat melayani orang-orang gagah yang lainnya. Dengan berkata begitu, It Heng maksudkan, bahwa pertandingan harus dibikin menurut peraturan rimba persilatan, yaitu satu lawan satu. Seng Chiang Go kembali tertawa besar. Chiang Bun memberi muka padaku, aku si tua bangka sungguh merasa jengah sendiri. Ah, ini tiap sehabis berkata begitu, dia acungkan tiap kulit kerbau dari It Heng. Karena di tempat belukar tidak terdapat alat tulis tapi hanya selembar kulit, maka terpaksa aku menggunakannya sebagai tiap. Harap pocu jangan tertawakan, kata It Heng. Bukan begitu, kata Seng Chiang Go. Oleh karena namanya Butong begitu menggetarkan daerah Tionggoan aku si tua bangka kera bagaimana berani menerima tiapnya Chiang Bun? Sehabis berkata begitu, di armas kulit itu hingga robek menjadi beberapa keping. Robekan itu ditaruh di telapakan tangannya yang lalu dikepalkan. Waktu dia buka kepalannya, kulit itu sudah jadi seperti gumpalan kertas, yang lantas dilemparkan. It Heng terkejut melihat tingginya Njau Kong, tenaga kuku Garuda, lawannya. Ketika Seng Chiang Inggo mau turun ke gelanggang, dari antara orang banyak loncat keluar satu gadis remaja. Ayah, katanya, izinkan anakmu main-main sebentar. Aku dapat dengar ilmu pedang butong tidak ada timpalannya dalam dunia. Maka itu, aku ingin minta sedikit pengajaran dari Chie Chie ini, buat buka sedikit mataku. Gadis itu adalah puterinya Seng Chiang Gero yang bernama Seng Chiang Chu. Baik, baik, kata Seng Ayah sambil tertawa. Dalam melayani Chiang Bun, kita memang tak boleh bikin nona ini jadi kesepian. Bolehlah kau minta sedikit pengajaran aarinya. Melihat orang tantang padanya. Lok Hoa jadi mendongkol, dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, dia turun ke dalam gelanggang. Begitu berhadapan dan sesudah keluarkan beberapa perkataan merendah, seperti biasa digunakan. Dalam kalangan rimba persilatan, kedua wanita segera bertempur, dengan Seng Chiang Chu menggunakan golok dan Lok Hoa bersenjata pedang. Mereka betul-betul pantaran, keduanya baru berusia kurang lebih 18 tahun. Lok Hoa gesit dengan pedangnya yang ngenteng, sedang Chiang Chu bertenaga besar dengan goloknya yang berat. Yang satu mengandalkan kelincahannya, yang lain mengandalkan tenaganya. Lok Hoa selalu jaga supaya pedangnya tidak beradu dengan golok lawannya, dan Chiang Chu, karena kalah gesit, tak dapat berbuat apa-apa. 50 jurus telah lewat dan keadaan masih berimbang. Seng Chiang Gerong menonton dengan hati girang. Dia dapat kenyataan, bahwa meskipun belum berpengalaman, putrinya sudah boleh juga. Sesudah lewat kurang lebih 70 jurus, Lok Hoa dapat lihat kelemahan lawannya. Dia sengaja menikam, dan waktu Chiang Chu menyampok dengan goloknya, pedangnya Lok Hoa mendadak dibalikan, dan dengan gerakan Chiao Hu Bun Lou, tukang kayu tanya jalan, dia totok jalan darah Hoa Kai Hiat lawannya. Chiang Chu buru-buru lintangkan goloknya buat punahkan serangan itu, tapi tidak diduga, serangan Lok Hoa itu hanya gertakan belaka, dan sambil memutar pedangnya dan membentak, dia menusuk. Ujung pedangnya Lok Hoa mampir di lengannya tanpa dapat dilakan dan goloknya nona seng terlempar jatuh di tanah. Dengan muka merah karena malu, dia buru-buru lari ke samping ayahnya. Ilmu pedang butong benar-benar bagus kata seng Chiang Go. Anakku yang tak tahu diri sekarang sudah kena dijatuhkan, dan sekarang biarlah kita yang main-main. Baiklah, jawab It Hang dengan pendek. Sebelum turun, seng Chiang Go lebih dahulu keringkan tiga cawan arak. Tetamuku yang mulia jauh-jauh datang kemari. Mana boleh tidak minum arak. Hayo keringkan dahulu satu cangkir baru kita main-main. Sehabis berkata begitu, dua tangannya bergerak dan secangkir arak serta satu tusuk sate daging kerbau yang terbuat dari besi terbang ke arah It Hang. It Hang tidak jadi gugup. Cawan arak dia tangkap dengan dua jeriji, dan mulutnya dibuka buat menanggapi tusukan sate besi. Sehabis makan dagingnya, dia semprotkan tusukannya yang lantas terbang kembali dan kemudian menghirup secawan arak yang dipegang dengan dua jerijinya. Terima kasih pocu, katanya sambil melemparkan cawannya. Sesudah itu, kedua orang lantas saling memberi hormat dan turun ke gelanggang. Pertempuran kali ini sangat berlainan dengan pertempuran antara Lok Hoa dan Chiang Chu. Seng Chiang Goh pentang kelima jerijahnya dan lonca sambil menjengkeram. It Hang berkelit sambil menikam ke arah bagian lawan yang lemah. Bagus seru Seng Chiang Goh sambil geser kakinya, badannya mendek, tangan kirinya menyodok tenggorokan, sedang tangan kanannya menepuk pundaknya It Hang. Dengan apungkan badannya, It Hang loloskan diri dari serangan itu, sambil mengirim dua tikaman. Seng Chiang Goh miringkan badannya dan kemudian keluarkan ilmu silat Lian Hoan Chiang Hoat, ilmu silat tangan kosong yang berantai, yang gerakannya separuh memelah diri dan separuh menyerang musuh. Gerakan itu seperti juga gerakan Garuda, yang menyambar-nyambar tidak hentinya. Tapi semua serangan itu dengan gampang dapat dihilangkan oleh It Hang, sehingga mau tidak mau Seng Chiang Goh mesti kagumi kepandainya orang muda itu. Dengan cepat seratus jurus telah lewat, tapi keadaan masih berimbang. Mengenai tenaga dalam, Seng Chiang Goh menang seketek, tapi It Hang dapat mengimbangi dengan kemahirannya dalam menggunakan pedang. Melihat dia belum juga dapat menjatuhkan lawannya, Chiang Goh merasa jengkel dan penasaran. Satu ketika, sambil keluarkan seruan panjang, badannya yang ngapung ke atas sambil pentang sepuluh jerijinya buat menyengkeram lawannya. It Hang angkat pedangnya buat papaki musuh, tapi Seng Chiang Goh dapat egoskan badannya di tengah udara, sedang sepuluh jerijinya diteruskan ke arah tubuhnya It Hang. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, dia terpaksa bergulingan di atas lantai buat bebaskan diri dari cengkeraman musuh. Kejadian ini membuat orang-orang yang menonton jadi tertawa terbahak-bahak. Hu Po Chu, majikan kedua dari Hong Se Po, yang pernah dipecundangkan It Hang, mengejek sambil tertawa, Ha! Kalian lihat tidak? Seekor kura-kura merayap di tanah. It Hang merasa sangat gemas, tapi dia tetap berlaku tenang. Sesudah bertempur lagi beberapa lama, kembali Seng Chiang Goh menggunakan siasatnya, yaitu mengapungkan badannya ke atas dan kemudian turun mencengkeram lawannya. It Hang miringkan badannya sambil menabas dengan pedangnya, sedang Seng Chiang Goh, seperti tadi, mengegos dan teruskan cengkeramannya. Tapi ini kali dia kena batunya. It Hang yang sudah siap dengan gampang dapat egoskan cengkeraman itu dan dengan berbareng, pedangnya dibalikan buat menabas. Pedang berkelebat seperti kilat cepatnya. Untung Seng Chiang Goh juga bukannya orang sembarangan. Dengan satu seruan nyaring, dia jumpalitan, tapi tidak urung sarung tangannya kena terpapas pecah. Semua tetamu yang menonton terkejut. Ini kali Lok Hoa yang tertawa. Ha! Kalian lihat tidak? Seekor anjing tua jumpalitan kata Lok Hoa sebagai pembalasan budi. Satu cengkeraman dan satu tabasan pedang, boleh dibilang seri, kata Seng Chiang Goh. Hayo, lagi demikian mereka bertempur pula, dengan masing-masing berlaku sangat berhati-hati. Serangan Seng Chiang Goh yang barusan adalah satu pukulan Jiao Kong yang sangat tinggi. Jika tenaga dalam si penyerang sudah mencapai puncak kesempurnaan, dia dapat berputar-putar di atas udara dan menubruk ke bawah seperti seekor burung elang. Seng Chiang Goh sendiri belum sampai pada puncak kemahiran, maka itu, dia cuma dapat berputar sekali di udara. Dalam serangan yang pertama, L.T. Heng hampir celaka. Tapi waktu diserang kedua kalinya, dia sudah siap dan sambut serangan itu dengan pukulan rahasia dari ilmu pedang Tatmo. Lantaran sudah gagal, Seng Chiang Goh juga tidak berani keluarkan lagi pukulan tersebut. Melihat lawannya tidak mengulangi pukulan tadi, I.T. Heng juga simpan ilmu pedang laimu dan layani musuhnya dengan Lian Hoan Kiam Hoat dari Bodong Pei. Kembali, 50 jurus telah lewat dengan perlahan tapi tentu, I.T. Heng berada di atas angin. Semua penonton mengetahui itu dan jika pertempuran dilangsungkan terus, Seng Chiang Goh akan menderita kekalahan. Dalam keadaan demikian, Tian Leong Siang Jin mendadak loncat turun ke gelanggang dan sambil mengibaskan kedua tangannya, dia mementak, berhenti. Waktu Tian Leong mengibas dengan tangannya, I.T. Heng rasakan satu tenaga yang kuat mendorong dia dan dia lantas mundur. Seng Po Chu diakata sambil tertawa dingin. Apa artinya ini? Kalian sudah bertempur begitu lama dan belum ada yang keteter, maka itu baik dihitung seri saja kata Tian Leong. I.T. Heng tahu, dia tidak boleh membuat orang jadi terlalu malu sebab pihak lawan berjumlah lebih banyak. Maka itu, lantas saja dia berkata, Terima kasih, Po Chu. Karena Po Chu menaruh belas kasehan, maka aku yang muda tidaklah sampai jatuh. Apakah susioku sekarang boleh dilepaskan? Paras mukanya Seng Chiang Goh pucat. Sebelum dia menjawab, Tian Leong sudah mendahului, itu adalah urusan antara kau dan Seng Po Chu, dan menurut pantas aku masih ada sedikit ganjelan, aku memberanikan hati buat minta izinnya Po Chu, supaya dua urusan dibereskan dengan sekaligus. Sesudah kau dan aku mengadakan perhitungan, Tian Leong Pe tidak akan cari musuh lagi dengan pihakmu, dan Pek Se To Jin juga akan segera dilepaskan. It Heng tahu pertempuran tak dapat disinkirkan lagi. Maka itu, dengan tenang dia berkata, bagaimana Kera berhitungnya? Kalian berjumlah besar dan jika kalian mau mengerubuti, dengan suka hati aku akan serahkan saja kepalaku kepadamu buat ganti jiwanya Sute dan muridmu. Dengan berkata begitu, It Heng mau menjaga supaya dia jangan sampai dikerubuti. Dia anggap, sebagai kepala dari satu Pe, Tian Leong tentu akan hilang muka jika gunakan Kera Keroyok. Benar saja, Tian Leong lantas tertawa terbahak-bahak. Kau adalah Chiang Bun dari Butong Pe sedang aku adalah kepala dari Tian Leong Pe, kata dia. Kalau mau dihitung derajat, kita adalah sama derajat. Maka itu, buat apa lain orang turut campur. Kalau kau menang, Pe, Se, To, Jin akan dikembalikan tanpa kurang selembar rambutnya. Tapi jika kau kalah, kau pun harus turut peraturan kita. Peraturan apa tanya Rit Heng? Di daerah ini terdapat satu peraturan yang seperti ini, jika dua orang mengadu ilmu tak peduli adu ilmu agama Buddha atau ilmu silat, yang kalah harus menakluk kepada yang menang, dalam artian, pihak yang kalah harus menjadi muridnya pihak yang menang. Jika dia tak sudi maka dia harus serahkan kepalanya kepada si pemenang itu, demikian keterangan Tian Leong Siang Jin.